Mas Gading, makasih ya Mas Gading udah ikut demo. Aduh, kabur gue takut. Tripod Show, sit and relax. Halo saudara-saudara, jumpa lagi di Tripod Show, sit and relax. Masih bersama saya, Soleh Solihun, di episode Tripod Show kali ini yang tentu saja masih sit and relax. Kita bakal ngobrol-ngobrol dengan aktor pemenang penghargaan. Bapak yang anaknya dicintai seluruh Indonesia. Terus seorang laki-laki yang bapaknya juga lebih cintai dari dia kayaknya. Oke, sudah tau kan saya bakal mengajak siapa? Mari kita bacakan dulu Wikipedia. Pedileh, Gading Martin, lahir di Jakarta 8 Mei 1982. Mengawali karir di dunia hiburannya dari sinetron. Terus berhasil mendapat piala citra, pemeran utama pria terbaik di festival film Indonesia tahun 2018. Di film Love for Sale, di mana dia dedikasinya cuma pakai color doang. di layar lebar membuahkan hasil ya. Itu Wikipedia-nya ya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut soal Gading Martin. Tapi ini saya mau bacakan dulu 3 statements. Yang akan kita konfirmasi kepada Gading Martin. Apakah 3 statements-nya benar atau tidak? Statement yang pertama dari 3 statement-nya adalah Gading Martin itu mantan atlet sepak bola. Statement yang kedua, Gading Martin itu sering traveling karena stress. yang ketiga, Gading Martin menghabiskan ratusan juta untuk beli sepatu. Luar biasa. Saudara-saudara, langsung saja kita beri sambutan yang meriah untuk Gading Martin. Kamu punya acara sendiri loh. Acara punya tripod show. Saya host-nya. Gaya ya, rekam mana pun. Itu oleh syuting kita. Ada lampu. Iya, kayak syuting beneran ya. Angling Gading Martin. Sebenarnya nama gue itu yang lucu. Sebenarnya nama gue itu kata bokap gue harusnya Angling Gading Gumilang. Gumilang. Tapi itu salah. Jadinya di akta itu kelebihan satu huruf. Jadinya Angkling Gading Gumilang. Sebenarnya Angling itu kan artinya pangeran lah. Raja gitu, pangeran. Jawa gitu. Terus Angkling. Pak, kok kenapa jadi Angkling? Yaudah sama aja. Akhirnya yaudah. Tapi itu yang nama panggung mah Gading Martin. Di paspor Angkling. Di paspor ngikut akte Angkling jadinya pakeka. Artinya gak ada kalau Angkling ya? Lebih mirip Angkling dong. Ya kan harusnya Angling itu kan pangeran. Jadinya Angkling. Yaudah lah sama aja. Bokap lu baru sadar itu salah ketik ketika lu umur berapa? Gue gak tau, gue baru nanya kemarin. Soalnya jadinya KTP SIM. Akte beda-beda kan? Karena gue menganggap diri gue, nama gue tuh Angling loh. Iya dong? Iya kan dimana-mana juga nulis Angkling. Iya tapi kan data harus disamain semua. Ya mau gak mau akhirnya ngikut ke akte. Sekarang dibantarin semua jadinya Angkling. Jadi sekarang semua KTP SIM. Angkling. Setelah bertahun-tahun Angling Gading. Setelah 38 tahun. Eh 37 deh umur gue sekarang. Kok bi? Kan satu tahun hilang karena Corona. Enggak kok lu bisa baru sadar, baru liat akte ternyata salah ketik. Iya karena kan mulai sering traveling kan akhirnya pakai paspor kan. Ya baru sadar 2-3 tahun lalu lah. Maksudnya baru, Pak ini gimana sih sebenarnya nama gue tuh siapa gitu. Yaudah lah nama kamu Papa Gempi aja udah. Lebih ngetop itu juga. Oke tadi dari 3 statement sih yang pertama. Gading Martin mantan atlet sepak bola. Nah ini tuh salah. Jadi orang banyak yang nyangka kan gue main di Persitara. Enggak gue itu pengen banget jadi pemain bola. Kalau pengen banget jadi atlet pengen cuman gak kesampean. Nah gue pernah main di Persitara sama temen-temen gitu beberapa kali. Makanya mungkin gue disangka atlet sana kali gitu. Main bola tapi di lapangan Persitara. Itu pernah. Tahun berapa itu? Aduh udah lama banget. Tapi gue bukan resmi atlet Persitara bukan. Tapi lu main-main doang di Persitara tuh setelah lu di dunia entertainment? Udah, udah. Jadi dulunya tuh gue pengen main bola. Pas zaman gue sekolah tuh gue pengen banget jadi atlet Persija malah. Pengen banget terus gue pengen sekolah Persija. Masih di menteng tuh, stadion masih menteng. Terus gak jadi. Karena gue masuk WC. Kenapa? Ilfil. Kotor? Iya. Banyak kejemuran kan? Jadi kayaknya gak usah deh gitu. Jadi mendingan bola hobi aja lah. Oh jadi yang menghentikan motivasi lu menjadi atlet tuh adalah WC Persija yang kotor. Iya. Maaf ya tapi aku tetep cinta The Jeng. Iya tapi kalau saja WC-nya waktu itu lebih bersih. Mungkin lu meneruskan mimpi. Mungkin, mungkin. Emang kenapa pengen jadi atlet bola? Emang gue suka banget bola. Dari kecil tuh gue nonton bola sama opa gue malrum. Jadi emang dari kecil olahraga gue tuh bola. Sampai sekarang masih basket, tipis-tipis lah. Berarti sebenarnya lu tuh lebih anak bola daripada anak basket. Iya bener. Tapi setelan lu tuh setelan basket banget. Karena gak mungkin pakai sepatu bola jalan-jalan ke mall. Ya lu harus mempelopori. Kan banyak yang pakai sepatu futsal kekawinan. Banyak yang pakai sepatu futsal kekawinan. Emang kalau gaya basket itu memang dia. Karena mungkin menurut gue Amerika tuh pinter menciptakan gaya gitu ya. Hip-hop segala macam tuh emang basket setelannya gitu. Gak mungkin lu pakai sepatu futsal. Aneh banget bro. Siapa tahu kalau Gading Martin yang memulai kan. Jadi ada hypebeast futsal. Mau kata udah Ronaldo juga gak cocok. Lu tiba-tiba ke mall terus pakai sarung tangan bola gitu. Gak keren. Kalau basket itu emang keren. Tapi sebenarnya kalau dari sisi olahraga lu lebih cinta bola. Lebih cinta bola. Suka banget. Masih main. Sampai sekarang masih main. Iya. Tapi di main di sosial lu lu tidak terlihat seperti ini ya. Lu lebih terlihat seperti memang pecinta basket ya. Oh iya itu sebenarnya pencitraan aja. Karena saingannya anak basket. Enggak. Karena emang kita. Emang gue suka banget. Kalau basket gue suka banget Jordan. Emang suka banget. Dulu gue Jordan banget. Ya anak lama pasti. Sukanya Jordan lah ya. Dulu tuh ya udah dari SD. Gue nonton Jordan tuh dari SD. Terus Jordan retired gue gak suka basket lagi. Nah sekarang kemarin The Last Dance. Akhirnya gue nonton lagi gitu. Jadi suka lagi. Makanya lu punya jersey-jersinya Jordan. Iya jersey-jersinya Jordan gue kumpulin semua. Berapa juta sih itu yang ada tanda-tanda? Relatif antara harganya tuh ada yang paling murah tuh 15 sampai 25, 30. Datang udah figura? Enggak gue figura sendiri. Oh itu figura sendiri? Jadi biar-biar satu warna gitu. Oh gue pikir udah sama figuranya. Enggak jadi kalau ada beberapa yang nawarin nih udah ada figuranya segini. Cuman kan jadinya belang-belang kan. Biar bagus biar sewarna gitu. Satu tema. Kau dari mana itu asli tanda tangan dia? Karena memang di Amerika tuh ada perusahaan memang mengkontrak atlet-atletnya untuk. Jadi ini bukan bajunya yang Jordan pake ya. Tapi ini memang memorabilia gitu. Ada perusahaannya kayak gitu. Jadi memang mereka di tanda tangan. Dan mereka juga dapet sponsor dari situ. Dapet pemasukan dari situ buat atlet-atlet di sana. Oh iya jadi keasliannya dijamin. Walaupun kita gak lihat pasannya tangannya. Iya ada sertifikatnya gitu. Oke statement yang berikutnya. Gading Martin sering traveling karena stress? Sering travelingnya benar karena stressnya salah. Jadi sering traveling karena apa? Karena menikmati hidup kalau gue mah. Lu tuh jauh dari stress. Iya kalau gue mah happy gitu. Jadi orang kan kerja walaupun stripping gue kan inbox dulu kan 9 tahun 10 tahun. Tapi gue mah berani gitu. Gue mau izin. Seminggu dua minggu mau ngapain? Mau traveling gitu. Kalau gue mau gitu dan berani. Lu gak takut dilepas. Iya gak takut dilepas gitu. Kalau Andika kan selonjoran kini dua jam hilang 30 juta. Asyian. Kalau gue mah gak apa-apa gitu. Jadi lu dari dulu kalau gak ketakutan kalau acara gue ini di. Karena memang pertama izin dulu. Pertama kan izin. Gak mungkin gue traveling apaan besok? Gak mungkin. Jadi bulan depan gue mau traveling ya. Jadi ini emang sebulan lah. Jadi gue tuh dulu. Pokoknya dalam setahun tuh gue harus ada pergi sama Giselle. Pergi sama Gempi gitu. Ada yang terus pergi sama teman-teman gitu. Jadi emang harus dibagi-bagi. Tapi kalau ngomongin soal ketakutan kehilangan pekerjaan. Lu gak pernah takut di dunia entertainment. Oh lu satu-satu bakal diganti ini di acara ini. Enggak sih. Maksudnya. Nah itu. Dunia entertainment tuh kan selalu. Apalagi orang-orang kayak kita ya. Maksudnya kalau penyanyi gitu. Mungkin lebih awet gitu. Kalau orang-orang kayak kita ini kan selalu. Ada gelombang-gelombang baru gitu. Anak-anak muda yang lebih pinter. Lebih keren gitu. Cuma memang kita kan selalu menawarkan apa yang kita punya. Ya mungkin mereka gak punya gitu. Kalau gue mah selama yakin yang gue berikan tuh selalu kalau misalnya gue syuting gue komit terbaik gitu. Ya pasti ada aja. Jadi lu apa pegangannya di disiplin kerja aja? Bener. Jadi kalau misalnya mau minta izin juga minta izinnya juga jajah hari. Oke. Nih statement berikutnya. Gading Martin menghabiskan ratusan. Ada satu lagi. Yang tadi. Pernah pilih bukan karena stress. Oh apa? Karena dibayarin. Ya Gading Martin punya papa hasuh ya? Iya. Gak mau cerita? Gading Glel. Gading Glel. Jadi kalau syuting tuh Gading Martin kalau gaul Gading Glel. Duta KFC seumur hidup. Iya. Anak angkat. Sampai itu loh. Sampai sendal KFC itu lu bikin apa? Emang kita bikin merchandise-nya akhirnya gitu. Jadi memang tadinya gue bener-bener secara profesional di hire sebagai MC. Tapi terus ternyata jadi deket banget. Jadi udah kayak keluarga banget sekarang. Kui pun ini bersama Sean? Yes sama Raffi juga. Luar biasa, luar biasa. Itulah. Itulah pentingnya koneksi. Maksudnya berteman baik dengan orang siapa tau nanti kita bisa kerjasama bareng kayak gitu. Lu berarti traveling selama ini ya terakhir traveling pake duit sendiri tahun berapa? Lupa. Gak. Kapan ya? Pokoknya ya ada juga. Cuman kayak sebelum covid kan gue ke London sama Miami. Kalau Miami bikin konten kerjaan gratis. Terus ke London sama Denny. Kalau papa Raffi kan papa. Kalau ini Daddy. Daddy Ricard. Maka kita tuh gak perlu jadi orang kaya banget. Asal punya temen yang kaya banget dan baik gitu. Pasti kecipratan. Dan lu pernah bilang pertama kali naik kelas bisnis itu gara-gara dibayarin. Iya itu pertama kali gue. Dibayarin Daddy. Iya. Dibayarin Daddy. Sebelumnya lu gak sadar bahwa apa bisnis itu enak gitu kelas bisnis. Iya kan kalau dulu kan travelingnya masih single kan. Single mah sama temen-temen mah. Ya ngapain mending duitnya sama kita buat jajan buat apa. Nah pas mau pre-weight itu dibayarin sama om kadok. Semuanya serba bisnis. Bisnis kelas trip gitu. Ternyata memang enak ya. Duit gak boong. Jadi semenjak itu gak mau lagi naik ekonomi. Karena lu sudah merasakan enaknya. Iya gak mungkin abis duduk di kursi ini terus kita duduk di kursi kayu. Ini udah terlalu enak. Tapi memang duit tuh kan gak boong gitu. Maksudnya ada harga yang lu bayar kan. Dari ngantri, dari kenyamanan gitu. Dan akhirnya setiap mau traveling sendiri pun yaudah nabung dulu gitu. Kalaupun mau traveling sendiri. Jadi lu udah lupa rasanya duduk di bangku ekonomi pesawatnya? Iya mas, kalo domestik mah ya gak juga sih. Iya, iya. Besok gue mau nyobain. Kemana? Labuan Bajo. Karena gak ada bisnisnya dong. Gading Martin menghabiskan ratusan juta untuk beli sepatu. Iya bener. Ratusan juta tuh ada berapa ratus pasang? Kayaknya sekarang sepatu gue kayaknya udah ada di sekitar 400 sampai 500 kali ya. Pairs. 500. Cara makanya gimana tuh gilirnya? Cara makanya satu di kanan, satu di kiri kan. Enggak, dulu tuh gue sama IPAM, anak Bandung. Pernah bikin satu tahun tuh bikin tantangan hashtagnya 365cakesrotation. Jadi lu gak boleh pakai sepatu yang sama gitu. Terus memang, emang gue suka sih gitu. Suka banget pakai sepatu. Dan akhirnya dari yang dulu beli terus. Sekarang akhirnya sampai sekarang udah di tahap gue dikasih gitu. Sama beberapa toko gitu, toko-toko retail gitu. Jadi ya pengorbanan dulu, terus akhirnya sekarang ah terbayar. Pernah ada lu beli, ternyata eh gue udah punya di sini. Enggak, belum. Jadi memang gue udah tau list-listnya gitu. Dari 500 lu hafal? Apa? Sepatu mana yang gue udah pernah beli? Udah punya, iya. Jadi, nah tapi yang sedih adalah ketika sepatu kebanyakan, kita makainya jarang. Sekali yang mau pakai udah jebol. Karena getas ini ya. Iya, karena kalau, apalagi kalau misalnya sepatunya ada airnya gini nih, kalau misalnya gak disimpen yang benar gitu dan memang lama gak kira pakai, kelihatannya oke gitu. Begitu gue pakai sekali, tek, jebol langsung. Itu ada beberapa gitu. Ini dong, kuat. Itu sepatunya bapak gue. Iya, dokter Martin. Iya. Keluarga gue itu. Masih kenal dikit. Berapa, yang paling banyak merek apa? Paling banyak gue Jordan. Emang gue koleksi Jordan? Jordan spesifik, ada berapa ratus? Hampir semuanya, hampir semuanya Jordan. Jadi gue cuman beberapa, ya kayak misalnya Yeezy, itu juga ada lah. Tapi paling banyak Jordan. Jadi dari 500an tuh hampir... 80% lah. 80% Jordan. Jordan pertama yang lu beli yang apa? Jordan pertama yang gue beli ada Jordan 1 warna biru dulu, pertama banget. Waktu tahun, udah lama banget, udah berapa tahun yang lalu lah gitu. Nah sebenernya gue tuh suka Jordan 1, karena Jordan 1 itu bagus buat lifestyle gitu kan. Kalau sepatu basket kan aneh juga lu pakai kan. Kadang-kadang terlalu bulky gitu. Nah gue gara-gara kerja sama-sama si IPAM. IPAM tuh yang punya E-VIL di Bandung. Gue kerja sama, dia sponsorin gue. Terus sebagai hadiahnya, pertama dia kasih gue Jordan 8 namanya Bugs Bunny. Itu warna putih. Terus gue bilang, wah ternyata keren ya. Oh berarti gue harus ngelengkapin semua Jordan. Terus langsung abis gitu, gue dalam satu bulan beli 60 pasang. Terus kayak sampe semua orang, kayak bokap gue gitu ya. Udah dong, Bing. 60 aja orang udah udah dong. Iya dong. Terus ternyata masih beli lagi. Dan bener juga sih maksudnya. Kalau misalnya gue sekarang ya liat lemah sepatu gitu ya. Padahal gue bisa beli motor loh, bisa beli mobil loh. Gitu loh maksudnya. Bokap lu tapi udah gak pernah. Udah loh, Bing. Udah sampe 500 dia udah. Udah, pasti. Sampai sekarang gue kalau ketemu kadang-kadang gitu. Udah lah, nabung beli yang lain. Maksudnya beli rumah kayak apa gitu loh. Ini kan maksudnya buat dia kan ini gak penting. Sepatu tuh kan gak penting. Karena kita beli juga yang kadang-kadang kita pakai itu lagi, itu lagi kan. Ya dibeli sebenarnya cuma asal buat punya. Iya. Yang paling mahal, sepatu apa? Gue yang paling mahal punya Adidas, eh Nike, Nike Yeezy Platinum. Jadi sebelum si Kanyewes pindah ke Adidas. Jadi dulu kan di Nike. Jadi itu sepatu paling mahal gue. Berapa? 50 juta lah. 50 juta? Lu dipakai berapa kali tuh 50 juta? 3-4 kali lah. Terus sekarang udah jebol kalau dipakai? Enggak, yang ini belum, jangan, mudah-mudah jangan. Tapi kalau misalnya udah ngelihat, misalnya nih udah ada krek gitu ya. Oh yaudah mendingan jangan dipakai lah, dipajang juga kan bagus kan. Oh jadi kalau udah tau sepatu bakal jebol, yaudah jadi pajangan aja. Jadi pajangan aja, toh tetep keren gitu dipajang sepatu. 50 juta? Iya. Beli dari tangan pertama? Enggak, karena belinya udah reseller. Tapi gak belinya baru. Iya, tapi reseller. Belinya dari reseller, karena udah mahal pasti. Gila. Gak dibawa mati loh, Ding. Iya, makanya gue mulai, kayak tadinya random terus gue mulai mikir, ayo deh gue belinya Jordan aja deh, yang lain gak usah lah. Oh karena lu mau mengkhususkan. Udah 500 pun belum lengkap Jordan? Belum, ada aja. Gak selaluan, dia tuh emang pinter. Nih kayak gue punya sepatu model gini, ini ada 20 biji kali. Yang cuman ininya tiba-tiba ini, ini yang hitam nih, ininya merah. Nanti punya satu lagi, ininya yang biru. Itu cuman ganti-ganti gitunya doang. Pantesan dia kaya ya, gak perlu olahraga lagi. Kita yang bego. Ini cuman beda detail dikit. Ini cuman beda detail, warna doang. Biasanya di swoosh-nya, di sininya, udah gitu-gitu doang bedanya. Ada sempat ada momen lu lengkap gak maksudnya? Oh udah lengkap semua. Pokoknya yang Jordan pake, waktu dia masih main, udah lengkap. Maksudnya OG, originalnya Jordan pake. Jordan 1-13 gue punya. Tapi kesananya selalu ada lagi. Ada lagi, selalu ada lagi. Pernah ada yang ilang gak sepatu lu? Ada, gak pernah. Maksudnya kayak, lupa gue taro mana gitu ya. Nyelip gitu. Kan kadang-kadang gue, sepatu kadang-kadang gue taro di mobil. Ya gitu, terus mobil ini, terus pindah kesini, pindah kesini. Lama-lama, pada kemana sih sepatu gue gitu. Pernah ada. Berarti lu lebih banyak duit buat beli sepatu daripada baju dan celana? Iya bener, kalau baju pasti lu liat gue itu-itu aja. Heran gue. Baju mah kaos gitu. Dan itu kayaknya, kalau misalnya kita dilemari baju nih. Padahal banyak, kan pasti kita ambil yang atas kan. Pasti itu aja, kalau sepatu tuh gue pake yang mana ya. Mungkin matchingin sama topi, matchingin sama apa gitu. Kalau baju gue lebih gak peduli. Kalau sepatu baik-baik. Sepertu, dipikirin. Kenapa hari ini lu pake yang ini? Karena hari ini karena ininya gelap. Topi gelap, ada merahnya hitam. Ini ada merahnya hitam. Gitu. Iya kan? Sip. Papa Gempi. Iya dong, Papa Gempi. Bahkan bokap lu aja udah mengakui bahwa lu Papa Gempi. Iya, dan dia juga dipanggilin sekarang opanya Gempi. Bukan Papa Gading lagi. Padahal Roy Martin tuh lebih keren. Kenal lu gini. Jadi semua kalah sama Gempi. Sekarang iya. Ya blessing sih maksudnya. Iya. Jadi, ya blessing buat keluarga gitu. Enggak teru waktunya gimana sih? Lu sama Gempi, sama Gisela tuh. Kalau gue sama Gempi, kapan aja gue bisa, gak apa-apa gitu. Jadi gak pernah ada misalnya seminggu gue weekend ya, kayak gitu enggak. Pokoknya kapan pun gue bisa gue main sama Gempi gitu. Cuman kalau mau nginep, nah itu yang perlu dibilang sama Gisela. Aku mau nginep ya gitu. Jadi dia yang ngalah nanti. Jadi, kakak sehari-hari Gempi tuh sama Gisela. Sama Gisela. Jadi kalau kita lihat di IG Story lu sama Gempi tuh lu lagi main ke rumah Gisela. Lu lagi main ke Rempowa benar. Oh, iya. Kenapa lu gak membawa Gempi ke rumah? Karena lebih, maksudnya lebih enak main kesana karena pertama mainannya Gempi disana semua. Terus ada kolam renang, segala macam. Ada kucingnya dia. Jadi lebih gampang gitu kalau ke rumah gue. Mesti bawa dulu kan semuanya, kasihan. Dan rumah lu udah bujangan banget. Iya. Bener. Cuman kalau dia kangen sama Andara, terutama kan temen-temennya di Andara kan. Si Nafatar, siapa. Terus emang sekali-sekali dia datang ke Andara. Oh, tapi gak nginep. Karena rumahnya udah bener. Udah bujangan. Bahaya. Tapi lu bilang ada yang tinggal sama lu itu siapa? Ada, ada. Si Jeremy sama Aji. Itu mereka ngapain tinggal di rumah lu? Itu, gue emang orangnya tuh gak bisa sendiri. Bukan gue doang dari jaman bokap gue tuh. Kita selalu ngajak temen untuk tinggal bareng gitu. Maksudnya buat nemenin segala macam. Kebetulan memang pas gue sendiri. Habis pisah sama Gisel. Sahabat gue ini. Emang sering tinggal sama gue. Dia punya rumah. Cuman karena sering main bareng yaudah lu. Mending lu tinggal sini aja gitu. Kebetulan si Aji ini tadinya dia tinggal di Bali. Begitu covid dia pulang ke Jakarta. Udah terus tinggal sama gue. Jadi nemenin gue mulu, jagain gue. Mereka rumahnya dimana di Jakarta? Di Salem, mbak. Kenapa mereka gak di rumah dia? Mungkin di rumahnya juga gak bahagia. Enggak, emang gak tau kenapa. Mungkin ya mungkin juga lebih bebas lah. Di rumahnya kan mungkin masih ada orang tuanya juga. Jadi ini tuh kayak anak kos-kosan ya? Iya rumah gue tuh kayak kos-kosan. Memang isinya sili dan datang berganti. Kos-kosan yang bebas lah. Hal kita nyebutnya Andara Lawrence. Lu dalam seminggu bisa berapa hari party? Sekarang apa dulu nih? Dulu sebelum corona. Kalau sebelum corona? Ya seminggu tiga kali lah. Masa tiga kali? Iya empat. Masa. Iya lima dah. Gue orangnya tuh gak bisa diem leh. Maksudnya, leh di rumah tuh gue. Kalau misalnya udah, dulu jaman belum covid ya. Misalnya di rumah nih misalnya lagi gak kerja ya. Mulai itu. Habis makan siang, mulai santai-santai jam 3 jam 4 tuh pasti langsung nanya. Wih pada dimana? Kemana? Kumpul yuk. Pasti gitu gue orangnya gak bisa sendiri. Pasti nyari temen. Nah kebetulan memang dulu sukanya live music kan. Sambil denger musik makanya. Kebetulan juga band-band tuh temen-temen semua. Ya udah jadi ngiter Selasa disini, Rabu, Kamis. Gitu, dulu. Kalau sekarang ya udah ngerem lah. Sekarang gimana caranya mengganti itunya? Sekarang tiap dalam weekend sehari sekalilah kumpulin temen-temen di rumah. Udah ngobrol-ngobrol dengerin musiknya ya Spotify. Gantinya, ganti party itu. Tapi gimana? Batin lu bergejolak gak gak bisa party berbulan-bulan? Enggak sih sebenarnya ternyata party itu bukan tempatnya tapi sama siapanya gitu. Jadi karena gue ternyata udah seneng ketemu sama temen-temen nih. Kan ada musik, udah ngobrol. Jadi kalau misalnya di tempat lain kan ada crowd yang lain. Nah ternyata itu gue sekarang udah di tahap bukan gue mikirin orang yang lain itu. Gue yang penting gue sama temen-temen nih udah ngobrol-ngobrol gitu. Dan ternyata bisa dilakukan di rumah sekarang. Iya karena lu baru sadar bukan tempatnya ternyata orang-orangnya. Orang-orangnya ya, lu pergi sama siapa sih gitu. Jadi selama ini lu mencari-cari tuh lu pikir lu mencari tempat yang seru ya? Iya. Dulu juga nyari-nyari kan, sekarang kan udah dapet. Ambigu terus ya. Biar menebak-nebak. Iya, iya. Tapi setelah menjadi bujang, yang berubah dari hidup lu apa? Enggak ada sih, hampir gak ada maksudnya gue tetep, gue tuh ya begini kan. Ternyata dulu gini gitu. Bawaannya ya fun gitu. Cuman yang bedanya adalah ya bener-bener sekarang sendiri aja, sekarang fokus. Kerja udah sama, udah gempi udah gitu doang. Jadi lu kerja gempi, fokus lu ya. Enggak ini apa, suka ada momen kangen gak malem-malem kangen sama gempi gitu. Oh iya, iya, apalagi kalau misalnya ngelihat instastorynya Giza, instastory mbaknya, gempi lagi ngapain, kaya gitu kan. Udah abis gitu tinggal video call, segala macem. Kan lu selalu bahagia-bahagia gini ya, sedihnya kapan? Iya dong, ada dong. Sebetulnya ada loh, maksudnya masa-masa sedih ketika lagi rame-rame sama temen kan mungkin sejam-dua jam gak berasa kan. Ketawa-ketawa, begitu udah pada mulai tuh pulang satu-satu, tinggal di rumah sendiri kan. Udah mentok-mentoknya tidurnya sofa, males naik ke atas, kayak gitu. Sering juga, maksudnya ada masa-masa sedih ada gitu. Cuman itu yang sedih banget udah lewat sebenarnya gitu. Tapi kalau sekarang tuh bisa ada kayak gue nyari apa sih, kayak gitu loh. Ada loh perasaan itu. Lu udah mulai mempertanyakan apa yang lu cari dengan semua kura-kura ini. Ketemu jawabannya? Sebenarnya mungkin antara ada dan gak ada gitu. Apa? Maksudnya gue kan sekarang udah bahagia banget nih. Maksudnya gue bahagia dengan GMP, bahagia dengan pekerjaan gue, dengan temen-temen gue gitu. Sebenarnya udah gitu. Cuman sebenarnya ya kalau ditanya ya pasti ada yang kosong lah gitu ya. Maksudnya gak ada yang nemenin, kayak gitu-gitu. Cuman gue ada di posisi yang gue gak pengen buru-buru, gak pengen salah lagi gitu. Dan gue udah cukup bahagia, nanti kalau ada orang yang masuk belum tentu bikin nambah bahagia gitu. Malah jadi pikiran gitu, jadi antara ada dan gak ada. Atau mungkin berarti lu masih hati-hati? Kayaknya iya. Berarti yang kemarin traumatis? Trauma sih enggak. Maksudnya bukan berarti gue gak move on. Move on-nya udah, cuman jangan sampe nanti keburu-buru terus nanti jadinya salah ngambil keputusan lagi gitu. Seberapa sedih waktu kemarin itu perpisahannya? Banget, banget, banget. Bener-bener itu masa tersusah dan terendah gue di situ. 2019. Eh, dari 2018. Kan keputusan ketok pala itu 2019. Yang paling bikin sedih apanya emang? Iya kan, yang gak nyangka aja gitu. Gak nyangka kok kejadian di gue gitu. Karena lu mengira bakal bertahan selamanya? Iya dong, pasti kan kita kawin kan pengen selamanya gitu kan. Maksudnya seolah-olah kok kayaknya tuh gue berantem gak pernah. Maksudnya kayak ini Indonesian sweet couple. Tapi kok tiba-tiba nah, loh kok kejadian lu di gue gitu. Jadi bener-bener gak nyangka. Apalagi ngelamar-nya pake lagu Glenn Friendly ya? Gitu. Cerainya juga dong. Apa-apaan? Januari. Terus lagi ngefansi-nya gue sama Almarum Glenn tuh gitu. Kawinnya di tempat yang sama dulu di Bali. Oh ditempatin sama dia? Iya. Dia juga kan berakhir. Yang pertama, iya makanya. Saking ngefansi-nya gitu. Oh udah gitu. Ngelamar kisah romantis cerai Januari. Pas. Tapi udah lewat ya? Udah udah lewat. Jangan juga baik-baik gitu. Iya dan kayaknya lu tuh aman dari bully netizen ya maksudnya. Ketika perpisahan itu. Iya kan pasti semua orang bertanya-tanya. Kenapa sih? Kenapa sih? Dan menurut gue orang-orang gak perlu tau kenapanya gitu. Karena itu kan pasti masalah kita berdua kan. Masalah internal dan gue kalau berita bahagia kalau disebar gak apa-apa. Nular seneng. Tapi kalau berita gak bahagia atau misalnya berita sedih apa segala macem. Mendingan kita keep aja daripada orang nanti ikut sedih, ikut marah. Tapi yang penting kita udah putuskan ini juga bukan keputusan yang mudah tapi ini keputusan kita berdua. Udah gitu. Dan orang gak perlu nyari tau siapa yang salah sih. Kenapa sih kayak gitu lu menurut gue. Itu sebabnya gak ada yang musuhin lu, gak ada yang musuhin Giselle. Karena diantara kalian berdua gak pernah ada yang bilang gara-gara ini gara-gara itu. Nah gue malah kasihan sama Giselle. Ketika Giselle memutuskan untuk berani pacaran atau jatuh cinta sama orang lain lagi. Terus kenapa dia tiba-tiba disalahkan gitu. Karena mungkin masalah waktu segala macem. Tapi kan pokoknya kalau gue sama Giselle udah ketok palu, dia bebas mau ngapain aja dong. Iya. Jadi menurut gue orang yang masih menyalah-nyalahkan Giselle menurut gue sih ya ngapain juga gitu. Kalau lu awalnya sayang sama GGG family gitu ya Gading, Giselle, Gempi. Apalagi lu sayang sama Gempi. Jangan jelek-jelekin ibunya juga karena kan dia ibunya Gempi gitu. Iya, tapi lu suka ngebela gak kalau misalnya orang ngejelek-jelekin? Gue belain. Ya dia kan ibunya anak gue gitu, jadi jangan. Maksud gue kita gak berhasil sebagai pasangan husband and wife tapi kita harus berhasil sebagai orang tua kan. Dan harus sampe kapanpun nih ibunya Gempi loh gitu. Makanya lu di sosmed pun kan santai ya kayak. Oh ini ada kalau ini nge-tag Giselle, kalau lagi berdua sama Gempi. Iya gak apa, menurut gue. Berpisah pun berpisah secara dewasa gitu lah. Iya, iya. Kalau sekarang setelah sendirian, liburan paling enak kemana? Sebenarnya paling enak, paling cepat, paling enak itu Bali. Karena? Favorit gue deket, deket maksudnya terus ya murah, gak perlu visa, gak perlu apa segala macem. Terus di Bali udah tau mau ngapain. Kalau misalnya nanti disana juga tinggal nyuruh temen ikutan kayak gitu loh. Bali tuh paling enak menurut. Lu di Bali party juga? Iya dong. Minimal partinya di villa sendiri lah gitu. Dari umur berapa sih lu mencintai party itu? Gue tuh ya gak, gue tuh seneng gaul gitu sama orang gitu. Gue pergi-pergitu dari SMP leh. Dari SMP? Dari SMP. Dari yang gue gak boleh masuk karena gue tuh dulu pendek banget kan kecil. Tapi semua dari jaman Zanzibar, Matabar. Dari jaman-jaman kayak gitu sampe embassy, balcony, manaho, semua tuh gue udah cobain. Sampai akhirnya gue yang dari gue yang gak bisa masuk sampe orang mau masuk harus nungguin gue. Karena gue. Oh biar dibawa masuk. Iya karena mereka nunggu guest list dong dulu jaman-jaman guest list ya. Jadi dari yang gue gak bisa masuk sampe orang nunggu si Gading yang mana gitu. Sampai begitu. Sampai sekarang kayak gue sampe orang-orang nanya, ding ini tempat punya lo ya gitu. Karena gue keseringan ada disitu. Dan gue juga mikir kenapa gue gak bikin tempat ya bener juga. Gue buang duit di tempat orang. Kenapa gue gak bikin sendiri gitu. Kenapa lo gak bikin bar? Itu. Yang belum kepikiran. Jadi pada duit lo abis buat bayarin minuman. Iya bener kan? Iya. Soalnya image lo udah image party banget. Party yang baik-baik. Iya maksudnya harusnya kan lo yang ini dong. Iya iya seneng gue tuh seneng keluar gitu. Iya jadi kan lo tiap hari bukan party tapi kerja nanti kan kalo punya. Iya kalo punya sendiri kan. Temen diundang. Iya. Belum mungkin. Dulu udah pernah. Di mana? Di Kemang. Terus berapa lama bertahan? Dua tahunan, tiga tahunan lah ya. Temen lo guest list mulu kali? Engga biasa lah kalo misalnya ownernya kebanyakan ribet deh. Mendingan tuh kalo yang punya tuh 3-4 orang cukup gitu. Kalo udah lebih dari 5 orang udah ribet deh. Terus kalo manajemen gak bener gitu ya gak bener juga. Bagus lo harusnya bikin dong. Sama itulah. Kuih. Harusnya kuih nanti gue mau bikin. Gue kan mau bikin partai. Partai? Engga partai namanya Pler. Apa tuh? Paling nanti lo sobat Leon. Gue tempat itu. Jadi Dapil Selatan semua. Naluri party tuh dari mana waktu kecil SMP tuh? Dateng dari mana? Gatau karena mungkin ya dulu emang pasti diajak-ajak orang kan. Iya. Cuman ya itu akhirnya jadi ketemu temen sini, temen sini. Terus emang ada masanya gitu. Kayak misalnya sekarang gue party udah gak bisa dugem yang jedang-jedang-jedang itu gak bisa. Gue cuman dateng ke tempat yang ada live music. Udah gitu doang. Udah gak bisa yang kekencangan tuh udah males gitu. Moodnya udah beda. Oh sempet ada masanya dugem? Ada. Maksudnya kayak lu misalnya nih ke Dragonfly. Udah sampe jam 4 pagi yang kayak gitu-gitu mas. Dulu. Sekarang udah gak bisa. Fisik sudah tidak ini? Iya. Jam-jam tipis mending digunakan maksimal. Mending kode-kode aja. Jadi kalo lu liat instastory gue tiap malem ah itu kode sebenernya. Kita nebar jala itu. Yang kejaring siapa? Banyak. Ada dong. Filternya gimana? Memutuskan mana yang di jaring gimana? Enggak gue bercanda. Enggak. 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 Sekarang udah masa-masanya yang lebih santai gitu. Enggak bisa sampe pagi-pagi. Iya. Padahal kan udah bujangan harusnya bisa pulang kan santai. Enggak ada yang nungguin. Iya. Beda-beda. Oh beda. Sekarang emang kalo bisa ditanya sekarang lagi happy gak? Happy sih sebenernya. Iya-iya. Kelihatan kan? Kelihatan. Bagus lah. Alhamdulillah ya. Iya dong. Kalo liburan yang paling lu inget selama lu jalan-jalan dimana? Liburan paling yang... Liburan banyak. Semuanya senang gitu. Semuanya seru. Iya yang paling berkesan. Tapi yang paling berkesan banget gue ke New York. Waktu ketemu. Ketemu sama Bono. Itu paling gokil. Pertama gue pergi liburan ke Amerika itu. Itu pertama itu gue lagi berantem sama Gisel. Oh belum. Gading tau tuh belum, tapi belum cerai. Tapi itu gue berantem pertama gede itu disitu. Gue pergi cuman lima hari lah ya. Ke sana. Kape ke New York. Tapi disana ketemu sama, emang dijanjikan ketemu sama Bono. Makanya gue senang banget. Itu liburan paling yang paling berkesan banget. Jadi buat yang belum tau ini Gading ini mungkin orang Indonesia pertama ya? Yang apa nih? Yang ketemu deket dengan Bono kan? Enggak, kalo misalnya ketemu Bono mungkin ada beberapa YouTube. Iya kayak Jundi kan. Kayak Jundi. Tapi kalo ketemu di dalam studio dengerin lagu barunya mungkin baru gue. Tapi kan yang lain ketemunya di jalan mergokin. Iya atau di backstage atau di stage atau lagi konser gitu. Iya bukan bertemu dengan sengaja. Iya kalo gue dipertemukan sengaja di studio dengerin lagu barunya mereka. Ceritain dong gimana, itu kan masih gambling juga lu pergi ke New York. Iya jadi gue tuh kan kenal sama Steve Lili White. Steve Lili White kan produsernya YouTube yang membawa mereka dapet Grammy lah di Joshua Tree. Steve Lili White yang produserin Peter Pan juga kan. Iya. Nah terus gue bilang sama Steve, Steve kan YouTube waktu itu mau konser worldwide kan. Steve gue mau nonton YouTube yang di London gue bilang gitu. Lo mau nonton gak? Ya kalo gue mau nonton YouTube dimana aja dia bilang gitu. Oh iya bener juga ya. Tapi ding gue mau kerja sama YouTube sebulan di New York. Terus gue bilang gini boleh gak sih gue ketemu? 5 menit aja gue bilang cuma foto deh. Boleh pokoknya anytime antara Februari-Maret kalo lo bisa lo susulin gue aja. Dia bilang gitu. Bener ya akhirnya gue berangkat waktu itu sampai sempet nanya si Ronald. Kang mau gak ketemu YouTube gitu. Anjing yang bener loh kalo gue bisa ketemu Bono gue jual jiwa gue buat tuding. Sampai begitu nge-fans sama itunya kan ke Ronald. Ronald Suriapraja emang parah banget. Jual jiwa gue buat lo gitu. Cuman kayaknya ya itu namanya kita mau kesana jaraknya jauh mungkin takut beneran ketemu gak ya. Akhirnya Ronald lebih memilih kerja. Iya. Lalu gue bilang yaudah gue pokoknya berangkat. Kalaupun gue gak ketemu gue bisa jalan foto-foto kan. Udah akhirnya gue jalan. Hari pertama tek gue langsung bilang sama Steve, Steve gue udah nyampe. Udah tenang aja lo istirahat dulu nanti jam 11 lo dateng ke studio. Hah ke studio gitu. Iya dateng ke studio. Udah gue dateng ke studio. Si Steve tuh lagi nge-mixing lagunya. Pernyata gue denger lagu barunya lagi di edit lah ibaratnya. Hah ini lagu barunya iya ya. Sekala macem diajak ngopi. Akhirnya dengerin lagunya bareng-bareng. Terus gue diajak tour gitu studionya. Megang gitarnya di Ace, mainin segala macem. Itu boleh. Terus di Ace dateng. Gue bengong kan. Kayak penonton inbox dateng ke denda gue gitu. Terus gue ditanya, what do you think about the new song? Gue antara gak tau speechless, gak tau njilat, gak tau apa. Tau gak jawaban gue apa? Make Coldplay sound cheap. Wow. Satu studio ketawa semua. Ya kan Coldplay kan ngefans banget sama gitu kan. Udah nih. Tapi itu jawaban yang pintar itu. Iya kan. Gak tau kemana. Make Coldplay sound cheap. Mereka juga bangga kan. Boleh juga nih buat cahaya. Udah. Terus udah mereka mau rekaman. Bono belum dateng. Kata sendiri udah ding besok lo dateng aja lagi gitu. Oke. Nah ini pas hari kedua nih. Saudara gue di New York kan. Lo mau ikut gue gak? Ketemu Bono. Mau banget. Di sebelah studio nya tuh ada toko vinil. Gue udah bawa dari Jakarta. Nah saudara gue bilang, ah ding gue beli dulu ya. Pas dia beli gue liat Bono turun dari mobil. Waduh Bono. Minta sekarang apa nanti ya gitu. Tapi kan Steve janjiin gue. Di depan tuh ada fans-fans nya 10-20 orang lah. Apa ada minta? Boleh minta gitu. Dia selfie-selfie lah. Terus gak parah gitu. Gue bilang, ah ntar aja deh. Udah nih mereka bubar tinggal gue dong berdua. Gue bilang sama Steve. Steve. Bono udah masuk. Yaudah lo masuk dong. Gimana masuknya nih. Ini depan pintu ada orang dari pintu nih. Gue bilang. Bodi katanya gede banget ya. Lu bilang mau ketemu Steve. Iya gue bilang mau ketemu Steve. Oh iya maaf kalo artis udah masuk nih. Gak boleh. Gak boleh. Kalo artis udah masuk nih. Berarti udah mau rekaman udah susah. Oh iya udah. Udah gue diem aja. Terus gue bilang sama Steve. Steve gue gak boleh masuk. Yaudah lo tunggu gue bentar ya. Tiba-tiba yang tadi yang satu mobil sama Bono nih. Keluar lagi. Mau ketemu sama itu ya. Dan kalo artis udah masuk rekaman gak bakal keluar sampe jam 10 malem. Dia bilang. Nah itu terserah lo. Lo mau nunggu disini sampe jam 10 malem. Atau lo mau pergi dulu nanti jam 10 malem balik. Tapi gak tau lo pasti bisa ketemu apa gak ya. Iya. Oh iya gak apa-apa gue disini aja gitu. Gue seringan-seringo kayak begini. Berduanya. Ngik, ngik, ngik. Megang vinil. Dingin lagi kan. Gak lama. Steve keluar. Gading. Masuk. Wah langsung jalan gading dikobuser gue. Si Bono. Lugo masuk. Bono langsung nyam. Whatsapp bro. Langsung gitu. Ini dia nih. Kecil pendek kan Bono kan. Oh pendek. Makanya lu kayak di ini ya. Dingin ini kan gue. Kerenan-kerenan dia. Kayak Judika gitu kan. Ini dia nih. Pokalis-pokalis berbadan pendek ya kan. Tapi auranya. Gue bener-bener kayak. Bener-bener kayak penonton inbox dateng ke tenda bener. Gue bingung mau minta foto dulu. Mau minta tanda tangan dulu. Atau mau ngobrol dulu. Iya. Akhirnya gue minta tanda tangan kan. Jangan sampe gak di legalizer nih. Gua bukan bawa spidol yang baru tuh. Yang gold sama yang silver kan. Bono. Gak keluar. Aduh. Cek cek cek. Gak keluar juga. Karena masih baru banget kan. Cek. Tunggu bentar gue punya satu lagi. Yang silver. Gak keluar juga. Ya mati nih. Gak lemah asisten ini. Oh tenang-tenang. Kita punya kok. Kita punya. Udah terus di tanda tangan, tanda tangan. Ngobrol-ngobrol. Foto. Bono nya. Bono ulang-ulang. Lagi gak apa-apa santai aja. Dia bilang gitu. Udah foto. The age dateng lagi. Ciii. Baru dateng. Nah. Ini nih yang kemarin bilang nih. Mail's Cold Space on Ship. Dia bilang gitu. Gue maksudnya depan Bono. Ya kan. Diangkat sama The age lagi. Diangkat sama The age. Gue senang mat. Udah. Selesai itu keluar gue bener-bener kayak orang Norah emang bener. Sama si Caca pelukan gitu. Wah senang banget. Posting. Tunggu dulu. Jakarta masih malem. Strategi ya kan. Strategi. Gak viral nih. Besok aja. Tunggu. Bener besoknya baru gue posting. Semua musisi Indonesia komennya sama. Raksat anjing anjing anjing. Gitu semua. Dan itu makanya aku senang mat. Terus temen gue sampe nanya. Si saudara gue. Lu mau kemana lagi nih ke New York? Terserah mau kemana aja. Impian gue udah capek gitu. Itu berapa menit pertemuannya. Sama Bono nya. 15 menitan lah. Lama-lama. Banyak lama. Gue sampe tour dulu. Terus ada engineer nya di Edge. Gue lupa namanya siapa ya. Jago banget dia emang. Di dunia pergitaran oke lah. Sampai gue disuruh megang gitarnya. Suruh megang efeknya. Gitu boleh sama mereka. Yang gak boleh cuma posting lagunya doang. Si Steve itu bilang. Lu temennya atau apa ke mereka? Ya pasti dia. Sebelumnya kan pasti dia udah sounding dulu. Ini ada temen gue pasti dari Indo. Terus pasti kan dikasih tau siapa gitu kan. Pasti gak mungkin orang biasa gitu. Makanya mereka juga mungkin welcome. Oh yaudahlah boleh lah inilah. Bagus buat promo album kita juga kan. Karena pas pertama gue dateng. Yang hari pertama. Yang di Edge dateng. Gue liat nih. Semua emang. Orang bule semua kan. Gue bener-bener orang asli itu gue doang. Nah dia ada satu cewek nih. Galak banget. Maksudnya dia grumpy. Old. Itunya lady nya deh. Dia udah. Dia ngeliatin gue gitu. Ini orang siapa sih gitu. Dengerin lagu baru. Terus. Dia bisik-bisik sama Steve. Iya. Steve nya teriak. Bentak dia. They are not strangers. They are my friend. Gituin. Oh. Terus gue bilang iya gak. Sorry ya. Terus dia minta maaf sama gue. Gue bilang iya gak apa-apa gue tau kok dunia ini. Maksudnya. Ya ibaratnya kita mau ketemu Noah lagi bikin album juga susah kali. Iya terus tentu ada orang dari kampung siapa gitu. Kampung. Pasaran kan itu kan. Dia bilang iya gue tau kok dunia ini. Oh iya terus dia minta maaf gitu. Udah. Itu paling gokil. Liburan paling. Ya singkat tapi keren banget. Dan udah gak ada lagi yang lu kejar ya. Udah. Enggak gue mah kalo impian gue tinggal ketemu. Kalo gue tuh suka beruntung lah ketemu-temu yang begitu-gitu. Maksudnya kayak gue wawancara Fast Furious kayak gitu-gitu. Iya. Cuman kalo idola gue selain Youtube gue pinginnya ketemu Sting. Sting. Waktu di Jakarta gak sempet. Sting gak ketemu di Jakarta. Sama Will Smith gue pindah banget. Dan biasanya tuh gue ada akses kesitu loh. Kayak kemarin gue harusnya wawancara Will Smith buat filmnya yang Gemini itu. Iya. Gak jadi karena memang negara Taiwannya membatalkan acara itu. Jadi gue gak berangkat. Harusnya udah. Harusnya gue iya. Maret gue harusnya wawancara Daniel Craig James Bond. Covid gak jadi. Iya. Dan semua karena Youtube lu ya. Iya. Jadi ya blessing aja gitu. Jadi gue ternyata jadi punya kesana-sana gitu. Kalo motret dari kapan lu? Motret tuh gue mulai bener-bener motret rajin 5-5 tahun lalu lah. Apa yang pertama kali bikin lu? Kalo gue tuh. Engga gue emang kan ada orang yang suka sama lukisan. Nah gue suka sama fotografi. Kalo gue ngeliat misalnya di cafe-cafe apa dimana gue liat foto-foto BW itu kok keren. Misalnya lu ke cafe Batavia nih. Iya. Di WC nya kan biasanya ada foto-foto gitu-gitu kan. Gue selalu suka sama kayak gitu-gitu. Terus akhirnya gue berani beli kamera udah terus mulai-mulai moto. Jadi lu belajar 5 tahun lalu gitu moto? Dan sebenernya sukanya fotonya street foto sebenernya. Makanya kalo traveling pasti moto. Kalo di Jakarta kan gak bisa susah. Iya ada Gading Martin di pinggir jalan kan. Susah. Gue udah pake masker pake topi tetep ketahuan gue loh. Karena lu ngomong kali. Engga gue diem gini nih. Terus katanya, Mas Gading. Gue diem aja Mas Gading. Anjing bro, Mas Bro. Anjing gue jawab gak enak. Iya kenapa? Kok tau itu topinya saya pernah liat di inbox. Anjing salah. Berarti lu kalo mau ke jalan beli topi di pinggir jalan. Iya. Gue pernah, ini yang paling parah ya. Jamannya waktu demo gede-gedean. Iya. 212. Gue janjian sama topi mau moto. Gue lupa topi kan tinggi banget ya orangnya kan. Kalo di kerumunan kan pasti liatan dong. Banget. Mana topi ya gitu ya. Gue naik motor nih pake topi pake masker. Pokoknya gue mau moto. Ceritanya kan jurnalis nih ya kan. Gue bener-bener sampe ini demonstran. Demonstran pager polisi. Gue tuh sampe disitu. Udah gue sama asisten gue ya dulu. Dia naik motor gue. Loh asisten gue mana? Ilang bro. Wah mati. Amar. Iya dong. Whatever lu dimana gue tempatnya di buruan. Setelah dia lagi motor-motor. Itu. Mas bro. Mas bro. Foto bisa kali. Anjir. Udah kan air foto. Copot dong maskernya. Iya kan anjir. Pas gue copot pas banget ibu-ibu semua lewat kan. Mas Gading. Makasih ya Mas Gading udah ikut demo. Aduh. Wuh. Kabur gue takut. Itu. Jadi gue kayak kayak misalnya. Makanya gak bisa gue motor street. Nyaman di Jakarta tuh. Agak susah. Mereka kenapa ngira lu ikut demo 212. Kan gak tau. Yakinan lu beda ya. Kan saya yang. Temennya Ahok ya. Oh karena. Tiga semprul mengejar surga. Iya. Bener. Itu. Maksudnya. Akhirnya makanya mulai sekarang. Belajar moto temen-temen lah model. Kayak gitu. Makanya kalo keluar negeri lu puas-puasin di pinggir jalan. Puas, gak ada yang tau siapa gue. Wah. Lucul lah. Gila. Belilah pakaian yang jelek-jelek gitu. Atau pake baju PUBG gitu ya. Iya. Yang rumput-rumput gitu. Enggak gue bingung kalo gue pake masker lu tetep tau itu gue loh. Ya mungkin. Kenapa ya? Ya orang udah terlalu sering liat lu dimana-mana. Kalo dari suara mungkin ya. Mungkin orang udah terlalu sering liat lu dimana-mana jadi tau kali. Kayak misalnya gue beli. Sekarang kan kemana-mana pake masker nih. Pake masker. Beli kopi. Set. Begitu keluar gue gak ngomong apa-apa cuman Cappuccino satu. Keluar ada namanya. Mas Gading. Tapi kan lu ngomong. Oh iya gue cuman ngomong Cappuccino satu. Iya 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 suaranya serak-serak begitu kan siapa lagi. Iya 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 iya. Iya juga sih. Suara lu serak dari tahun berapa sih? Ini sama-sama pas Raffi serak samalah. Bareng. Jaman-jaman jadi MC parkiran. Mau gak mau kan kita teriak terus tiap hari. Ditambah dengan kolaborasi dengan alkohol dan rokok akhirnya membuat suara ini jadi permanen. Tapi gak capek ngomong dengan suara begitu. Enggak. Kita bahkan lupa ya suara Gading Martin yang dulu yang belum sakit kayak gimana ya. Enggak jadi memang. Ya pasti gitu karena hidupnya gak sehat lah pasti jadi begini rusak. Tapi lu gak ampe kayak omes harus istirahat kan. Amit-amit sih amit-amit. Enggak maksud gue dengan lu ampe pecah gitu lu masih termasuk sehat ya. Normal masih termasuk. Atau gak pernah ngecek aja. Enggak berani. Tapi kan omes sampe gak keluar suara. Iya omes sampe bener-bener lagi ngomong gini terus langsung hilang sendiri kan. Amit-amit lah jangan sampe lah. Dulu separah apa lu suara di kursi? Enggak gue emang begini aja. Enggak maksudnya. Enggak banget kan lu emang dari dulu serak-serak begitu. Dulunya enggak serak-serak banget tapi lama-lama jadi serak gini. Sesibuk apa waktu itu sampe bikin suara begitu? Inbox tuh kan jam 7 sampe jam 9. Senin sampe Senin lagi gak ada libur. 9 tahun mau 10 tahun. Gue pernah ya kerja pagi inbox jam 7 sampe jam 9. Selesai itu gue ke lokasi syuting semperl. Syuting. Sampai jam 3 jam 4 Itbulaga. Selesai Itbulaga balik lagi ke syuting sinetron. Set subuhnya Facebooker. Pernah tuh gue 2 bulan. Tidur di mobil sama di kos-kosan akhirnya gue nyawa kos-kosan depanan TV. Supaya gak terlalu jauh. Supaya deket iya. Dan kebetulan itu pudrenan kan. Jadi sip pemandangannya. Jadi betapa tadi mau ngekos sebulan jadi setahun. Itu tuh pernah tidur ya cuman di mobil sejam dua jam bangun kayak gitu-gitu pernah. Jadi kuih entertainment itu apa? Jadi kuih entertainment ini kan media digital yang gue bikin. Nanti emang tujuan akhirnya itu nanti web apps gitu. Terus emang jadi portal media gitu. Cuman karena memang ada covid kita sementara ini waro-waro di Youtube sama IG dulu lah. Maksudnya biar orang aware dulu. Sama brand kuenya dulu. Iya biar orang aware dulu. Dan ya itu blessing in disguise aja. Maksudnya lagi covid semua orang di rumah. Justru kita rilis pertama tuh pas jaman covid baru bulan Maret. Dan ya karena memang semuanya online digital jadi ya growthnya cukup oke banget gitu. Jadi bukan karena ada covid terus ah bikin kueh ya? Engga sebenernya udah mau bikin. Udah mau bikin tontonnya covid gitu. Keluarnya gak ya, keluarnya gak ya. Jadi gapapa kita waro-waro dulu ibaratnya gitu. Berapa orang berarti kueh itu? Kueh itu tiga sebenernya. Lu? Gue, Raffi, Ai. Cuman di belakangnya kan ya ada temen yang bantu finance. Ya marketing. Itu Ai Abar? Iya. Kakak tertua. Dari Gilayel Clan. Kalau dia karena ada kandungnya dia. Iya, iya, iya. Ada turunan kandung. Iya, jadi memang itu memang gitu lah. Cuman karena kenapa yang paling sering banyak terlihat gue? Hah? Karena ya Raffi juga sibuk dengan rancenya. Ai juga dengan bisnisnya yang lain gitu. Jadi gue yang, ibaratnya gue yang nge-motorin kuehnya lah gitu. Itu gimana kan ada rancenya ada kueh. Terus maksudnya ini dua orang si Raffi sama kueh sama rancenya. Sebenarnya kalau rancenya itu kan lebih ke Raffi dan family-nya dia. Kalau kueh itu lebih luas lagi. Maksudnya musik, sport, e-sport, entertainment. Semuanya nanti semua gitu. Kalau rancenya kan benar-benar family-nya Raffi amat. Oh jadi yang ngebedain rancenya di rancenya dengan si Raffi di ganti itu. Benar. Jadi Raffi kalau misalnya di kueh itu dia bisa keluar dari konten keluarganya dia gitu. Dia mau ngapain bisa. Jadi di rancenya pokoknya keluarga gitu topiknya. Biasanya itu. Terus akhirnya bikin. Dari pertama kita kan nawarin Raffi juga gitu kan. Ini bukannya saingan tapi masing-masing punya pasarnya sendiri-sendiri. Justru bisa growth bareng gitu. Seminggu berapa konten di kueh itu? Seminggu di kueh itu bisa lima lah. Empat sampai lima. Hampir tiap hari sih syuting. Kalau semprot itu tiap hari Senin. Semprot pertayangnya tiap hari Rabu tapi syutingnya tiap hari Senin. Sisanya ya ada yang lain. Ada Marky Cop ada lima kayak gitu-gitu program-program lain. Kus Live. Ada trio gua ya? Gua. Gading, Uus, Andika. Benar. Kita maksudnya sama-sama semprul ini mau kita gedein lagi. Terus tadinya kan Andika punya channel. Uus punya channel, gue punya channel. Mau tayang dimana ya kan bisa kan. Akhirnya kita sepakat kalau enggak kita tayangnya di kueh aja sama-sama gedein kuehnya. Semprulnya juga digedein lagi. Yang bikin kalian bertiga nyambung kemistrinya apa sih? Emang cara pikirnya kalau menurut gue. Terus memang kerjaannya udah, gue sama Andika udah sepuluh tahunan kan kerja bareng. Sama Uus udah 4-5 tahun lah. Jadi udah tau yang ini tuh orangnya begini, udah begini. Terus ya udah maksudnya kenapa kalau misalnya kita mau gede, kenapa kita enggak gede bareng. Akhirnya kita munculin itu semprot-semprot. Seperti apa sih karakternya kalau di gua itu gading seperti apa? Gading, Uus, Dika. Andika ini tipe yang pemikir. Kalau di panggung juga dia tipe orang yang nge-bridging ke... The best MC-nya ini Andika sebenarnya. Dia tuh yang bisa nge-bridging problem. Dari yang kita bercanda-bercanda dia bisa ngelurusin lagi. Andika. Terus tipe pemikir. Perfeksionis, enggak punya temen. Temennya ya ini dua. Atau temennya Uusi. Ini Andika. Yang orang sibuk kerja, kurang menikmati hidup. Ini Andika Pratama. Makanya setelah ngobrol sama Soleh kayaknya dia mulai salah visi hidupnya ya. Tapi kan masing-masing orang punya kebahagiaannya sendiri. Dia mungkin seorang apalagi lagi bahagia anaknya baru keluar laki. Gading ini orang yang kayaknya lebih santai nih. Yang terbetiga apa adanya aja gitu. Gua mah yaudahlah. Gua mah have fun mulu gitu. Have fun. Gua tuh lebih yaudah. Si Gading mah yaudah begitu orangnya gitu. Nah kalau si Uus ini tipe yang paling gue cingan. Jadi kita berdua kan gede di industri. Gua Uus ini kan gede di Indi lah ibaratnya. Dia anak komika. Gaulnya juga sana sini sana sini. Paling susah diatur Uus. Jadi paling ketar-ketir kita kalau Uus udah nge-tweet ah. Yang ngingetin biasanya Andika. Kalau gue sini lah. Gua ajak mabok dulu baru mabok dulu. Kalau gue itu gitu. Gua Andika tuh tipe nya yang Uus lu gak bisa gini. Jadi sebenarnya Andika sama gue tuh. Uus ini sebenarnya barang bagus loh ini sebenarnya ya. Cuman kalau misalnya dia bisa lebih ngerem sedikit gitu. Terus tau cara industri bekerja. Pasti dia akan namanya lebih gede lagi gitu. Menurut gue ya. Oh sekarang namanya udah gede tapi di pasarnya dia sendiri gitu. Iya. Dia akan ibaratnya ya itu rebel gitu. Dan yaudah akhirnya yaudah seling melengkapi aja. Jadi kalian berdua ini yang selalu ngingetin Uus. Ngingetin Uus. Dengan caranya beda-beda. Iya. Kalau Andika benar-benar yang straight gitu. Lu gak boleh gitu Uus gini-gini. Kalau gue kan udah lah ngapain. Bisa diingetin? Engga. Minta maaf iya. Iya iya maaf ya iya. Ya dua hari lah. Tiba-tiba dia nge-tweet lagi lah. Gitu. Itulah Uus gitu. Seru gitu. Seru. Anaknya emang seru gitu. Cuman ya itu masih muda. Terus apa yang ada di otaknya dia pokoknya langsung keluarin. Gak disaring. Oh kita kan gede di industri tau. Begini. Apa yang kita. Kayak gue nih misalnya gue sesebel-sebelnya gue sama orang. Gue gak mungkin nge-tweet dong. Gak mungkin bikinin instastory. Gak mungkin gue tuh. Kalau Uus kan gitu. Gue langsung sama dia. Dor. Langsung. Nah jadi memang ya karena tipe yang beda ini makanya jadinya seru. Padahal gak perlu semuanya di omongin juga ya. Iya. Ya itulah maksudnya. Ya kita juga gak bisa ngelarang juga hidup-idupnya dia. Dia mau ngambil keputusan yang mana gitu. Iya. Dan yang paling berandalan Uus ya. Uus paling berandalan. Kalau lu tato ada berapa? Lima. Yang pertama apa? Yang pertama di sini di belakang nih. Ini salib sama sayap. Tato lama lah gitu. Dikasih tato salib supaya bokap gak marah gitu. Enggak emang suka aja gue. Suka aja suka. Terus disini juga ada salib sama ada malaikat disini. Terus ini gempita. Ini cup. Cup ini sahabat-sahabat gue. Apa siapa? Ada tiga belas orangan. Jadi ini ada yang dari kelas 6 SD. Kelas 1 SMA. Oh geng lu. Geng gue. Sampai sekarang nih. Cup itu apa maksudnya? Cup tadinya cubrut. Cuman kalo ditatunya cubrut kan jelek. Ini kan kalo orang boleh bacanya Cubs. Oh seakan-akan kayak Washington Cubs atau apa. Iya kan. Padahal namanya cubrut. Cuman gara-gara cubrut kepanjangan akhirnya kita eh Cubs yuk. Ngumpul-ngumpul. Cubrut itu apa sih artinya? Enggak ada. Asal aja. Panggilan aja cubrut. Jadi ini kan tangan kanan malaikat katanya. Yang baik-baik di kanan. Gempi. Gempi. Ini yang tukang nyebukin masalah. Di kiri. Setan-setan ini. Nih terus terakhir disini ada yang gajah. Gajah. Gajah gue suka banget sama gajah. Itu gajahnya ada gadingnya gak atau gak ada? Karena lu udah gading. Ada patah satu. Karena? Kan pernah patah hati. Wah. Enggak tidak ada gading yang tidak retak. Iya kan. Semua pasti gading retak. Tapi kan gajah tuh. Gue suka gajah tuh kan. Ya kalo misalnya dibilang ilmu pengetahuan tuh lambangnya dewa gajah. Iya kan. Ganesha. Gajah tuh tipe yang setia. Family banget. Selalu inget kayak gitu-gitu. Gajah tuh menurut gue binatang yang baik dan pintar gitu. Makanya gue suka gajah. Wah harusnya lu waktu prediksi ke Bali ikut tuh. Karena Toya Devasia lambangnya gajah. Oh lu pake gajah juga ya? Iya. Dia pake filosofis gitu. Makanya gue suka. Cuman nanti ada beberapa yang ini mau di cover up. Kenapa? Kan udah lama. Terus juga kurang keren lah menurut gue. Nanti mau dibikin yang bagus. Jadi ilang salibnya? Iya. Kenapa? Karena lu jarang ke gereja? Jarang. Enggak tapi maksudnya emang enggak karena gambarnya gak keren gitu. Dulu menatonya ya berarti zaman dulu terus buru-buru gitu. Nanti dibikin yang bagus dengan desain yang bagus. Kayaknya lu lebih sering ke masjid ya daripada ke gereja? 6 tahun lho gue bolak-balik sama Sempro gak apa-apa. Ambil buduh sering banget. Muka ampe adem banget. Iya daripada lu ke gereja lu lebih sering ke masjid kan? Padahal gereja itu di rumah bokap gue, kita tuh bangun gereja. Buat umum. Bokap lu ngebangun? Bangun gereja, gereja ortodoks Indonesia. Di mana? Di rumah di Jatiwaringin. Berarti kalau mau gereja ya tinggal seminggu sekali datang ke situ. Iya. Tapi enggak. Itu dah. Jarang gue jarang. Tapi maksud gue gue deket sama Tuhan gue secara gue personal. Pembenaran ya? Iya pembenaran, maksudnya gue bukan orang yang fanatik banget yang harus gitu. Cuman ya memang gue punya hubungan sendiri sama Tuhan gue. Tapi gara-gara Sempro banyak yang mengira lu muslim ya? Banyak juga. Banyak yang bertanya-tanya. Maksudnya banyak yang bertanya-tanya gitu. Padahal mah, ya dan menurut gue mah itulah. Di Indonesia menurut gue gak usah ditanya gitu mah. Iya. Kayak agamanya apa sih? Lu kenapa emang gitu? Mendingan gak usah tau ya. Menurut gue itu sensitif banget di Indonesia itu masih menjadi masalah banget menurut gue. Kenapa mesti ditanya segala macem kayak gitu. Tapi maksud gue lu bertahun-tahun memerankan di Sempro tua. Bukti bahwa lu bisa diterima segala kalangan ya. Orang gak ada yang mempermasalahkan lu lu. Iya. Iya kan? Syukur-syukur ya maksudnya. Karena kan memang... Niatnya juga baik kok. Niatnya juga baik. Alba Koroma gue mah bisa. Dan gue memang dibesarkan di keluarga dan di lingkungan teman-teman yang agamanya beda-beda. Nyokap kandung gue dulunya muslim. Semua keluarganya muslim. Sebelum kawin sama bokap lu. Iya. Mama anak juga begitu. Semua satu cianjur. Jadi memang buat gue itu gak masalah. Makanya dulu tuh gue, kok kayaknya gue pacaran beda agama. Buat gue gak masalah ya. Buat gue gak masalah kenapa emang? Lupa gitu kalo di Indonesia tuh semuanya nanti dipikirin. Keluarga dipikirin. Lu memang kalo mau punya anak, anak lu mau ikut siapa? Ternyata bener yang harus dipikirin juga gitu. Tapi tadinya gue gak menganggap itu sebuah masalah. Karena lu berasal dari keluarga yang begitu ini ya. Iya. Beragam. Beragam, toleran dan semua agama pasti ngajarin yang baik-baik gitu. Jadi udah menurut gue. Yaudah I don't care with your background gitu. Gue mah suka sama lu, suka sama lu. Oke. Kita main games dulu ya. Wiss, ada gamesnya ya? Ada dong. Boleh. Gamesnya ini games perda ya. Apa? Pernah atau tidak? Mana papatnya? Nanti gue bakal ngasih statement. Pernah? Gak pernah? Iya. Lu langsung jawab cepet ya. Oke. Oke. Pernah atau tidak bolos kerja dengan alasan pura-pura sakit? Kapan? Waktu itu. Mabok. Dari yang pura-pura sakit sampai sakit kebetulan? Apa? Waktu apa ini acara? Inbox. Nah. Karena semalamnya party. Party. Jadi gue party disini di Kemang. Gue kepleset kaki gue sendiri. Jadi gue ngantem lantai gigi gue ompong. Aduh. Gak mungkin gak Inbox? Iya. Gue langsung bilang sakit. Gue ke dokter dulu. Itu pernah. Itu doang? Itu. Ya ada beberapa lainnya. Beberapa lainnya juga gara-gara mabok? Iya. Gak bangun. Tapi mau gimana? Kalau diarnya gimana coba? Iya. Gak mungkin kan? Jangan dicontoh ya. Pernah tidak pacaran sama lebih dari satu cewek dalam satu waktu? Gak pernah. Kalau gue tipenya. Kalau misalnya belum pacaran belum komit nih. Gue sana sini gitu. Maksudnya hari ini mungkin bisa pergi sama dia. Tapi kalau udah berani bener. Ini pacar gue. Satu. Gak mungkin. Oh lu tipe yang setia? Iya. Tapi sebelum menemukan. Kalau belum komit. Kemana-mana. Iya. Sekarang ini lagi kemana-mana? Iya. Tapi udah ada target. Oh udah ada target. Udah berapa yang kemana-mananya? Banyak lah. Angka berapa belas? Gak nyampe belas anjir. Di bawah sepuluh? Di bawah lah. Maksudnya kan ini baik semua juga kan. Baik. Maksudnya oke yaudah jalan. Cuman gak buru-buru. Itu tadi makanya gue pernah bilang. Gue lagi gak buru-buru. Ya kita jalan aja. Maksudnya kalau lu nyaman sama gue. Tapi belum ada yang bener-bener. Eh kita pacaran yuk. Nah gue kalau udah berani sampai. Eh kita pacaran yuk. Udah gue gak bakal. Gak bakal berani lagi sama yang lain-lain. Yang lagi deket sama Gading jadi. Ya. Silahkan berharap ya diantara itu kan. Apakah aku yang dipilih? Maksudnya bukannya. Ih sok cakep banget lu. Cuman maksud gue ya. Maksudnya dari ceweknya juga gak nanya juga. Eh kita pacaran gak sih? Gak gitu juga. Mungkin mereka juga. Sadar. Udah cukup nyaman juga gitu. Maksudnya kayak gini. Oh ya. Mungkin kalau misalnya gue belum siap. Gue yang ditanya duluan. Oh gue ternyata belum siap loh gitu. Gak apa-apa. Misalnya lu mau sama orang lain juga gak apa-apa gitu. Jadi dari dulu lu tipe yang setia. Kalau udah sama nentu. Kalau satu-satu. Kalau satu-satu. Gak pernah misalnya flirting atau apa. Gak pernah. Kalau satu-satu aja bro. Setia juga karena seperti gajah ya. Iya dong gajah. Setia. Wah luar biasa. Tapi kalau udah putus. Langsung kebari menerak. Langsung IG story. IG story. Gua menjaring. Iya bener. Pernah tidak menangis di depan bokap? Kapan? Dari bos mau cerai. Oh gitu. Bokap duluan yang nangis sih. Gara-gara lu cerita. Iya dia duluan nangis. Jadi gue ikut nangis. Lu bilang apa? Lu bilang mau cerai. Jadi bokap gue lagi. Gue tuh bingung. Bokap gue tuh orang terakhir yang gue ceritain. Oh gitu. Pertama orang gue cerita. Om Kadok malah. Om Kadok Lail. Daddy. Sahabat-sahabat gue juga terakhir-terakhir. Gue gak pengen gitu cerita. Nah. Gue ketemu sama bokap gue. Di kafe. Di kafe gitu. Nah bokap gue lagi bawa temennya. Lagi ngobrol gitu. Nah temennya ini lagi ada masalah. Anaknya tuh lagi mau dilaporin polisi segala macem. Bokap gue nasehatin dia. Udah semua itu pasti karena atas izin Tuhan. Setiap masalah tuh pasti ada izin Tuhan. Kebetulan karena papa ngomong gini. Oh lagi bijak nih. Ada yang aku mau ceritain pak. Gitu. Kenapa? Aku mau pisah sama Giselle. Langsung nangis. Dia ngomong gitu semua atas izin Tuhan. Iya dia bilang gitu. Semua atas izin Tuhan. Kebetulan karena papa ngomong gini aku mau ngomong. Kenapa ding? Aku mau pisah sama Giselle. Langsung nangis. Gue akhirnya ikut nangis. Udah. Terus abis itu oh yaudah gak apa-apa. Udah. Tapi dia gak nasehatin atau apa. Ya enggak kan pertama pasti langsung nanya Gemby gimana. Kan langsung gitu. Ya enggak apa udah diomongin baik-baik lah. Mau gimana kedepannya gini-gini. Oh yaudah. Terus dia ngerti. Dia nangis juga karena gak percaya. Yang dia alamin kejadian juga sama gue. Gitu. Karena dia gak pengen anaknya mengalami yang dia alamin. Yang dia alamin zaman dulu kan dia juga pisah kan gitu. Sama exactly sama kejadiannya gini-gini. Kok keganding anaknya gitu. Sama? Sama. Penyebabnya segala macem gitu. Itu udah sama. Makanya itu yang bikin dia nangis. Oh iya iya. Kenapa anak gue mesti mengalami juga. Iya hal yang sama sama yang gue alamin. Kasihan juga sih. Bokap lu tipe yang suka menasihati lu dalam kehidupan gak? Lumayan. Maksudnya. Ya dia tau anaknya udah gede. Bisa mengalami. Bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi yang selalu diingetin nih. Sampai sekarang. Apalagi punya GMP. Ingetin. Nabung, nabung, nabung. Karena maksimal. Minimal. Kamu tuh nyudupin GMP sampai umur dia diadukin baratnya 25 tahun. Iya kan? Iya kalo misalnya 25 tahun terus nikah. Dia mau ngejar S3. Minimal tuh maksudnya. Pokoknya sekarang kamu pikirin GMP. Nabung, nabung, nabung. Makanya dia sampai sekarang udah. Kalo misalnya gue ngeliat. Gue ngeliat beli sepatu. Gue ngeliat beli mobil lagi tuh. Udah, udah cukup kayak gitu. Karena bokap lu dulu juga menabung buat lu? Engga karena dia orangnya boros. Oh. Sama gue tuh sama bokap gue. Kamu tuh udah tau papa boros kok yang masih dicontoh gitu loh. Harusnya lu bilang. Mungkin darah. Iya aku udah bilang. Aku cuma ngikutin kejual aku aja. Dan dia gak bisa ngebalikin ya. Iya. Karena gue juga dulu begini. Iya bener. Tapi kan mungkin dia sadar. Karena yang dia lakukan itu kurang tepat. Jadi makanya dia bilang jangan ikuti. Jangan ikuti. Iya bener. Makanya dia selalu itu. Jangan. Sampai sekarang Niko kalo ketemu syuting bikin Martin and Friends itu. Iya. Yang diomongin itu lagi. Udah. Ingat nabung. Iya pak. Tapi gitu. Dan lu gak mau mendengarkan ya maksudnya. Meskipun udah. Udah mulai dengerin. Seberapa deket sih lu sama bokap lu? Bisa dibilang anak paling deket gue. Dari enam nih. Karena mungkin kerjaannya sama. Yang sering bareng bokap gue tuh gue gitu. Cuman kalo sekarang mungkin adek gue si Gibran ya. Karena kan tinggal. Yang tinggal di rumah bokap gue tinggal si Gibran. Cuman memang dari dulu. Yang nemenin bokap syuting gue. Yang ngambilin honor syuting bokap gue. Terus gue terjun di dunia yang sama. Akhirnya ya deket banget. Waktu masuk ke dunia entertainment juga karena ada dia apa gak? Gue pertama kali di casting tuh gara-gara gue ngambilin honor terus. Sama di multi itu. Itu anak yang rematen ya. Kenapa gak suruh casting aja? Itu pertama banget. Casting lu waktu itu apa? Sinetron? Adegan apa waktu pertama kali lu casting tuh? Benci banget yang sinetron. Yang kalo misalnya casting cuma satu kamera gini terus udah kita. Pertama profil. Gitu. Terus yang oke coba adegan marah. Ngapain lu adegan marah? Kalo sekarang kan misalnya lu casting buat film. Ada dialog. Ada dialog kayak scriptnya. Udah tau lu cocok gak buat peran ini nih? Udah gitu. Gua sampe sekarang kalo misalnya disuruh casting juga paling males. Aduh apa sih gitu. Padahal memang casting itu perlu. Ya ya ya. Tapi gak nyaman gitu. Masih gak nyaman sampe sekarang. Terakhir casting buat apa? Terakhir casting gue love for sale. Oh itu casting? Casting. Peran Richard? Peran Richard. Yang di casting tuh banyak. Mbak Trio Dewanto, Mbak Imwong, Ai Albar, Darius. Terus si Ucup kenapa milih lu katanya? Yang lain keganteng kan kayaknya. Coba lu bayangin. Muka-muka itu galer. Cocok gak? Iya. Dan gak mungkin gak laku ya. Gak cocok ya? Lumayan. Makanya antara gue itu komplimen buat gue apa? Ternyata oh iya bener yang lain keganteng kan kayaknya. Gak cocok sama peran. Arya Dewanto, Mbak Imwong, Darius. Keren-keren semua kan? Iya. Iya. Makasih lu Coba. Kayaknya gak pantas kalo pake kolor kedodoran ya? Iya gak cocok. Kolor gedean. Iya bener. Tapi penghargaan FFI itu maknanya buat lu apa? Oh gede banget. Maksudnya orang kan selama ini gak percaya ngasih peran film tuh ke gue. As a main talent gitu ya. Orang kan taunya emang gue gedenya tuh di hosting. Sinetron udah lewat lah. Sinetron udah pernah juga. Cuman orang taunya kan gue sukanya ngebanyol. Makanya peran-perannya pasti komedi. Pasti gue dimintai tolong jadi cameo kayak gitu-gitu. Orang tuh kayaknya belum berani ngasih gading tuh sebagai peran utama gitu. Buat ngelit film. Nah gak tau kenapa ini perannya cocok banget. Emang peran terus temuin aktornya gitu. Terus makanya gue ya selama ini waktu gue menang FFI kan gue bilang selama ini gue pake nama Martin tuh cuman. Ya buat jualan kan gue sebagai host segala macam. Gue minjem nama Roy Martin nih udah 20 tahun nih. Tapi akhirnya gue pake di tempat yang benar gitu. Sebagai seorang aktor. Dan gue bilang pah nih anak lu aktor juga loh gitu. Dan bokap lu malah gue bisa buktiin. Bokap lu malah belum pernah dapet FFI ya? Karena dia suaranya selalu di dubbing orang. Ya film jaman dulu selalu dubbing ya? Selalu di dubbing. Dan dia gak mau dubbing? Gak mau. Kenapa? Gak ada waktu ini. Karena kalo dubbing lagi nyiapin hari lagi kan? Iya. Gak usah. Jadi semua film Roy Martin era 70-an sampe era tahun berapa tuh? Pokoknya semua filmnya ada di dubbing. Ada gue lupa namanya siapa. Makanya begitu dia syuting sinetron dia kaget. Suaranya beda gitu. Suaranya harus dia keluar. Pertama gak ada bunyi roll film. Iya. Ya karena jaman dulu kan film ada. Sekarang kan kamera action. Pertama dia nunggu. Cut. Kenapa? Nunggu. Terus akhirnya dia denger suaranya sendiri juga aneh gitu. Makanya itu adaptasi buat dia. Jadi semua film Roy Martin itu bukan suara dia? Iya bukan suara dia. Bukan. Ada dubbing khususnya. Gue lupa gitu namanya siapa. Makanya gak pernah menang as a best actor tuh gak pernah. Iya. Tapi kalo menang di piala yang lain ada gitu. Iya. Tapi sebagai aktor terbaik gak. Karena orang tau itu bukan suara dia. Iya bener. Jadi kan pasti mengurangi penilaian. Nah makanya gue gila FFV. Maksud gue ini udah mentoknya di perfilman Indonesia. Ini paling mentok loh gitu. Iya. Gue udah dapet. Jadi thank God banget. Apa kata bokap lo? Gue angganya setengah mati lah. Maksudnya ya pembuktian itu ya ternyata ini loh gitu. Dan hasil kerjanya tuh ini bener. Pokoknya dia bangga banget deh. Makanya kayak waktu itu juga gue dapet kan di masa-masa sulit gue kan. Makanya ini kayaknya kayak hadiah yang luar biasa lah gitu. Jadi bikin lu lebih percaya diri? Iya. Tuh kan gading Martin bisa gitu. Iya itu deket-deket ya. Itu udah putusan belum? Itu belum putusan. Itu udah masuk gugatan tapi belum putusan. Lagi rame-ramenya? Gue dapet kan Desember FFV. Cerainya di Jalan Wari. Iya orang lagi rame ngomongin perceraian. Terus tiba-tiba. Makanya semua orang mungkin ditemani sama istrinya, ditemani sama suaminya. Gue ditemani sama bapak gue. Di FFV itu. Dan akhirnya mengalihkan pembicaraan orang juga ya dari perceraian lu tiba-tiba. Lumayan. Maksudnya lumayan. Terus beritanya positif gitu. Maksudnya ya memberitakan kalo gue ternyata bisa berhasil di film. Setelah itu ada lebih banyak peran-peran serius buat? Ada beberapa peran-peran cuman gak semuanya bisa diambil juga. Ada yang bentrok, ada yang apa segala macem. Tapi juga ada yang nawarinnya kayak komedi segala macem. Maksudnya kayak guru-guru gokil. Kan masih komedi juga kan? Masih komedi tapi ada alur cerita yang ada plot-plot yang mengharuskan gue serius disitu. Makanya Dian pengen banget kerjasama sama gue. Karena perannya membutuhkan kemampuan acting. Yes. Dan ya thank you gitu. Maksudnya buat orang-orang yang percaya kalo gue tuh bisa acting. Dan lu melihat acting lu di Love4Shell emang menurut lu gimana? Menurut gue ya gue kaget juga sih maksudnya. Iya bisa loh gue acting. Ya maksudnya kan biasa kan kita pokoknya udah dikasih mic udah ngobrol aja bebas. Acting itu kan is a different thing gitu. Iya kalaupun peran biasanya yang masih mirip-mirip. Iya pasti ya udah pokoknya tinggal gitu aja gitu. Dan tapi ternyata memang oke gue tuh. Gue akan setiap pekerjaan yang misalnya gue ditantang untuk itu. Gue akan coba gitu. Gue akan coba 100% juga gitu. Iya gue harus berterima kasih sama Vision Emma yang mempercayakan gue gitu. Karena dari sekian banyak pilihan gitu. Terus dia milihnya gue kan. Iya iya. Dan lu sekarang bisa dengan bangga bilang lu aktor ya? Iya loh. Kan sekarang di Instagram gue aktor. Oh iya. Sebelumnya apa? Sebelumnya tuh entertainer. Semua diambil kan? Iya iya. Sekarang aktor aja. Aktor aja. Karena udah dapet penghargaan. Bener. Jadi lu gak malu ya. Dan fotonya yang gue pajang juga foto megang piala. Jadi kalo ketemu Reza Rahadian lu gak malu bilang gue aktor? Gak malu. Minimal harga tipis-tipis lah. Tapi ngomong-ngomong soal lu single yang lu kangenin dari kehidupan berumah tangga apa? Iya pastinya ya perhatian-perhatian lah. Iya kan? Maksudnya ada yang merhatiin kita gitu kan. Terus juga kayak gue waktu pertama kali gue tinggal lagi sendiri di Andara ya. Di kamar tuh gue nengok. Dulu ada orang lu nih disini nih gitu. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang gue aneh gak tau kenapa. Kasur kan gede. Gue tidur tuh kan bisa di tengah ya. Iya. Ini gak gue tidur di satu sisi. Pasti di kiri. Di sisi yang lu sama itu. Iya. Gak tau kenapa. Makanya terus niru. Gue tuh kepikiran. Apa gue mungkin lebih baik gue kalo misalnya bener-bener mau move on. Apa gue mending pindah rumah sekalian ya. Maksudnya rumah itu gue beli. Emang gue mau nikahin kisah terus gue pindah situ gitu. Oh memang niat untuk berbangga. Iya. Sebelum Gempi juga lahir terus disitu. Jadi memorinya tuh terlalu banyak. Apalagi kalo misalnya nanti gue menemukan orang baru. Gue bawa kesitu kan juga rasanya aneh ya. Iya karena masih ada memori-memori. Iya bener-bener. Jadi alangkah baiknya kayaknya sih harus mau baru deh. Kayanya ya menurut gue. Di Andara juga? Gak tau. Belum tau. Darahnya udah enak cuman kayaknya itu belum tau lah. Karena memorinya itu ya? Iya memori rumah itu tuh bener-bener ya. Ya kita bikinnya bareng-bareng gitu. Tapi lebih banyak kenangan indah dong? Iya dong. Kenangan buruknya gak ada disitu? Ya ada juga sih. Ada sedih, ada bahagia kan pasti kan selalu kan gitu. Ya kita lihat aja ini kan semua tergantung nanti calon yang penggantinya itu Kak. Iya. Apakah dia ikhlas tinggal disitu atau? Dan tapi gak gampang loh maksudnya jadi orang jadi gue tuh gak gampang loh maksudnya. Duda terus tapi punya anak. Itu kan gak gampang untuk deketin orang ya. Iya. Maksudnya ya bisa aja. Kalau suka-suka dong mah ah iya udah. Tapi kalau misalnya mau menjalani hubungan yang serius. Terus apalagi kayak misalnya deh gue sekarang ketemu orang. Kenalan. Terus tiba-tiba umurnya lah 25 gitu. Kan muda banget kan misalnya. Katakan dianya iya. Tapi begitu mau serius begitu ngomongin ke orangtuanya lo kayak gak bisa dapet yang. Gujangan aja. Walaupun ya mungkin gue nya sih udah mapan gitu. Cuman gak semua orang akan menerima itu gitu. Tapi kan mungkin ada di luar sana gadis-gadis yang memang mengagumi GMP dan. Aku ingin menjadi mamanya GMP. Mudah-mudahan itu membantu ya. Si Vy gue tuh mudah-mudahan membantu. Papanya GMP. Nanti kan siapa tau nanti lu ketemu gadis yang memang mengagumi GMP dan. Keluarga besarnya juga mengagumi GMP. Gapapa ini mah Duda tapi kan dia bawa GMP. GMP bisa datang ke keluarga kita. Aku mau GMP baru juga. Nanti kalau sama dia jadinya minimal kayak gini nih. Ya mudah-mudahan nanti ya kalau misalnya pas ketemu orangnya memang cocok mudah-mudahan sih oke lagi. Ya kita liat aja ya kita doakan. Tapi lu memang gak pernah panik. Panik apa aja nih? Ya dalam hal apapun. Kan lu santai happy boy. Pernah panik gak tau? Atau apa yang bisa bikin lu panik? Gak ada sih kebanyakan. Terlalu santai gue kayaknya orangnya. Jadi kalau pun ada masalah nih misalnya ada masalah nih. Gak langsung gue confront gitu loh. Lu tuh oh tenang dulu. Gue mikir dulu gitu. Mikir dulu ini gini gak ya ini gini gak ya gitu. Lama-lama sampe akhirnya marahnya sedihnya udah hilang gitu. Oh yaudah ini udah lewat gitu. Ada yang lu takutin gak dalam hidup? Kalau sekarang yang gue takutin cuman gak bisa bagian GMP aja sih. Selain itu apa? Kayak kemarin GMP tuh tiba-tiba nanya. Pa kalau aku udah gede pap itu masih ada gak sih? Ya masih dong GMP. Mudah-mudahan dong amin dong. Ya kan kayak misalnya sekarang kamu udah gede tapi your dad masih ada kan? Dia ngomong gitu. Iya GMP gitu ya. Pokoknya makanya kalau berdoa selalu semoga sehat-sehat terus gitu. Itu tapi kan lumayan duk gitu kan. Kalau aku udah gede bener kan kita pengen lihat anak kita bahagia kan. Ya nanti GMP yaudah papa kalau gitu jangan kebanyakan minum pak. Nah biasanya sih. Bentar dikit lagi tuh. Belum dia belum sampe ke... Belum dia belum mengerti konsep lu tukang party? Belum. Tapi kalau rokok dia kan udah tau. Rokok is bad papa. Mungkin gue gak pernah ngerokok depan dia. Oh dia udah suka nasihatin gitu ya? Tau dari kecil. Dari udah setahun yang lalu kalau dia ngeliat sopir apa. Nongkrong-nongkrong hidup. Kan rokok gak ada yang di dalam rumah kan di luar semua. Tapi kalau misalnya pas dia keluar gitu. Rokok is bad. Dia belum tau bapaknya temenan sama Jameson. Dia belum ngerti konsep minuman itu juga ban. Papa mau ngopi sayang. Kopinya ada gingsengnya. Lu kan pernah bilang di si vlognya Radit. Yang lu takutin tuh kalau nanti ternyata GMP punya papa baru. Itu juga belum kepikiran sampai sekarang gak sih. Maksudnya gak gampang juga sih. Maksud gue mau. Ya walaupun gue berdamai lah gitu. Maksud gue kan udah ikhlas nih. Iya. Itu gimana ya belum gue kepikirin sih. Jadi kayak misalnya. Kemarin gitu. Tiba-tiba gue gak sengaja kan ketemu Wijin kan. Itu bener-bener gak sengaja dan kagetnya setengah mati. Terus? Tidak direncanakan. Terus? Hei hei gitu. Terus. Setelah gue pikir-pikir. Orang yang. Harusnya ya. Maksudnya orang yang mau. Mau menjalin hubungan sama Gisel. Udah pasti dia menjalin hubungan sama Gempi kan. Iya. Harusnya kalau orang yang emang bener-bener baik segala macem. Pasti gak mau nyakitin mereka berdua gitu. Dan kayaknya gue harus ikhlas gitu. Cuman yang belum kepikiran aja. Maksudnya belum nyampe ke. Anjir bener gimana ya. Karena lu sama Giselnya mah ikhlas. Iya. Dia ada yang baru. Tapi lu belum ini. Ini juga bakal membawa Gempi kan. Iya bener makanya itu yang aneh juga sih. Aneh belum. Belum kita omongin. Maksudnya gue kalau Gisel sekarang. Misalnya tiba-tiba nih. Aku mau kawin ya. Ya boleh aja. Gue mah itu bukan urusan gue. Tapi. Gue pernah ngepikiran. Kalau dia kawin terus Gempi gimana ya? Berarti setiap hari ketemu bapaknya yang baru. Apa gue. Gantian tinggal sama gue kali ya gitu. Itu belum kita omongin lah. Tapi pasti kita cari jalan keluar. Ya jalan keluar lah mungkin lu cari mamah baru juga buat Gempi. Jadi. Iya. Ya gak tau. Cuma kan gak gampang ya. Ya kita liat nanti lah kayak apa. Mudah-mudahan makin gede Gempi. Makin bisa dia nerima. Kalau emang bapak ibunya ya. Sekarang kan dia taunya pizza kingdom kan. Oh gitu. Dia nyebutnya tuh papa mama tuh pizza kingdom. Yang mengasih konsep itu Gisel. Kayaknya Gisel. Pizza kingdom. Karena kan dia prinses gitu-gitu kan. Cuma dia harus tau kalau bapak ibunya cinta sama dia itu gak bakal berkurang lah gitu. Lu bakal tetep dapet sayang dari mama 100% dari papa 100%. Tapi dia udah mengerti konsep bahwa mamahnya ini punya pengganti bapaknya. Itu yang gue belum tau. Cuma kalo misalnya gue nanya. Gemp kemarin pergi sama siapa gitu. Waktu udah di Bali deh. Gemp di mana di Bali. Oh iya aku berenang-berenang pak. Hari pertama sama ini hari kedua sini. Hari ketiga sama. Eh. Jangan deh. Dia kayaknya tau gitu. Siapa Gemp? Enggak, aku gak boleh nyebut namanya. Lucu Gempi tuh lucu. Cuma kayaknya tau mamanya punya temen spesial. Pasti tau nih. Dan dia tau jangan ngomong ini ke bapaknya. Iya selalu gitu. Jangan ngomong ini ke bapaknya. Dia tuh gak suka ketau-ketau sendiri ngeladih-ngeladih gue. Nah akhirnya kemarin tuh dia bilang. Papa kamu kemarin ketemu ya? Ketemu siapa? Bijaya Saputra. Nama lengkap. Oh disebutin nama lengkap ya? Siapa itu Bijaya Saputra? Wijin. Gempi tuh selalu penuh dengan kejutan-kejutan gitu. Dan ya pasti udah tau maksudnya ini tuh temennya mamah gitu. Dan dia udah bisa ngegodain gitu kan berarti udah ngerti konsepnya. Oh iya. Terus kadang-kadang suka gantian gitu untuk menghibur gue. Wah kita telepon tante bule yuk. Tante bule yang banyak. Lu banyak, bulenya bule lu banyak kan? Iya. Soalnya kalo kita liat gading moto-gading moto banyak sekali tuh. Itu semua model-model aja apa ada? Engga semua model. Engga maksudnya hubungannya sebatas lu fotografer dan model apa? Iya dong. Bener-bener profesional. Ada yang suka sih. Iya. Tapi biasanya moto, kalo moto model itu kalo gak temen. Kalo gak dia pernah di fotoin sama temen gue fotografer. Akhirnya agensinya minta tolong. Kalian mau tes shoot gak kita foto? Ya udah gue kan buat tambah portfolio. Ya udah gue foto. Gak pernah random terus tiba-tiba. Gak pernah random yang nyari model siapa gitu gak pernah sih. Oh rekomendasi. Rekomendasi pasti. Kalo gak udah pernah di fotoin temen gue. Mereka foto lagi gue ikutan nebeng. Atau bener-bener temen. Tapi kalo itu kan mereka ada posisi tawar lebih gak? Wah yang mau tradenya Gading Martin. Kalo bule-bule. Kalo temen udah pasti kalo misalnya mereka pas lagi bisa mau. Tapi kalo misalnya bule-bule mungkin gak tau siapa gue kali ya. Cuman mungkin kalo begitu dia ngeliat akun yang Gading yang satunya lagi. Oh ya aktor followersnya segini. Jadi mungkin tau juga gue bukan fotografer yang misalnya habis moto terus ada niat buruk disitu gitu. Karena ya lo bisa tinggal ngelaporin gue kalo gue kenapa-napa. Oh ya. Oke kita main games lagi ya. Ah lagi? Boleh. Ini kita gamesnya like, follow, dan stalking. Jadi gue bakal bacain tiga topik. Oke. Lo pilih diantara tiga itu lo like, lo follow, atau lo stalking yang mana. Jadi kalo like itu kalo lo suka. Kalo follow lo suka dan pengen tau lebih pada topik itu. Oke. Kalo stalking ah cuma pengen tau aja. Lo gak terlalu suka tapi pengen tau. Penasaran aja. Oke. Like, follow, stalking. Iya stalking. Like itu kalo suka, follow itu suka dan pengen tau lebih. Kalo stalking itu gak suka tapi pengen cukup tau aja. Mie goreng, mie kuah, mie yamin. Mie goreng, mie kuah, mie yamin. Iya yang mana yang like, yang mana follow. Mie yamin tuh di like. Iya kenapa? Suka gue. Suka banget? Suka. Enggak suka. Tapi mie goreng tuh gue follow. Follow? Follow. Karena inilah yang mengobati rasa saya kangen tiap jam 2 pagi. Masih sering ketemu, gue kalo sama mie goreng sering banget ketemu. Kalo mie kuah, jarang-jarang. Mie goreng sering lo makan jam 2 pagi? Sering. Lo tidur jam berapa sih? Jam... Sekarang lagi sering tidur jam tigaan. Itu tuh termasuk cepet tidur lo jam tiga? Enggak, gue anehnya kalo gue di rumah, gue gak bisa tidur sebelum jam 12. Tapi kalo walaupun udah di rumah, misalnya gue tidur jam 1, jam 3 pasti bangun. Gue tidur jam 2, jam 3 pasti bangun. Jam 11 malam jam 3 pasti bangun, gue gak tau kenapa tuh. Kencing kali jam 3. Enggak, aneh. Pokoknya aneh deh. Pokoknya jam bangun gue tuh setengah tiga sampe setengah empat. Terus tidur jam 3 bangun jam? Terus gue pasti akan coba kalo misalnya tidur lagi susah, tidur lagi jam 5. Terus baru bangun jam 9, jam 10. Sebentar sebetulnya ya. Lever lu gimana tidur jam 3 terus? Ini... iya sih. Udah minum, tidur jam... Tapi biasanya sehari gue tuh 6 jaman lah, cukup dong. Ya tapi kan katanya dokter harus tidur jam 11 supaya liver kita bekerja membersihkan racunan. Enggak tau gue di rumah tuh gak bisa tidur cepet gitu. Lu pernah medical close up? Belum. Check up. Medical close up. MCU, MCU. Medium close up. Lu check up belum? Takut? Takut. Bentar aja deh. Kita penasaran soalnya liver guiding Martin tuh sekuat apa nih. Dan gue selain best actor gue juga masuk nominasi ginjal terbaik. Oke topik berikutnya. Oke. AC Milan Ajax Liverpool. Oh. Liverpool like. Ya. Karena pernah kesana suka juga maksudnya keren-keren lah sekarang juga paunnya dia lah. Ya. AC Milan follow pastinya. Karena? Cinta Milan banget gue dari dulu. Apa yang bikin? Sampai sekarang. Gue pertama kali nonton sama opak gue tuh AC Milan. Oh di TV? Di TV AC Milan Belanda itu udah pasti deh gue dari jaman Basten tuh gue suka banget. Sampai foto priwet di San Siro. Oh karena lu suka AC Milan. Suka banget AC Milan sampai sekarang walaupun terseok-seok ya. Terus kalau? Kalau Ajax ya di stalking aja lah. Gak terlalu suka? Gak biasa aja. Kalau lokal siapa? Persija? Soalnya Persija lah. Maksudnya ya tim kebanggaan ibu kota lah kan. Kan kita tinggal di Jakarta. Iya. Gue sih gak suka bola jadi. Biasa aja mendengar komentar lo ya. Tipu-tipu. Gue gak suka bola gak? Lo gak temennya? Enggak. Aneh lo ya? Enggak. Tapi kan akhirnya gue bisa berteman dengan pecinta Persija. Sebagai orang dari Bandung gue bisa dengan bahagia mendengar orang. Biasa. Kalau orang yang suka bola kan walu. Langsung antipati ya? Iya kan? Wah lu. Makanya gue netral. Netral. Oke berikutnya. Nirina Zubir, Reni Sutyoso, Astrid Diyar. Ini semua mantan lo ya? Iya. Iya kan? Iya. Siapa? Nirina, Reni Sutyoso, Astrid Diyar. Reni Sutyoso, like. Karena? Masih berhubungan baik sampai sekarang gitu. Masih baik. Astrid Diyar follow. Karena? Sama masih berhubungan baik sampai sekarang. Masih saling support gitu. Dia suka support gue gitu. Bener-bener udah kayak kakak adek sama si Astrid. Iya. Nirina yang paling jarang berhubungan lah. Yang paling lama lo pacaran sama siapa? Sama Astrid. Berapa tahun? Dua setengah tahun. Reni? Reni sepuluh bulan. Nirina dua bulan. Kenapa? Kok secepat itu? Ya memang gak cocok aja. Sama-sama cerewet ya? Engga. Guanya makan. Engga. Gue gak cerewet kalo dibayar. Kalo di rumah gue diem. Bener. Tapi memang maksudnya gue sama Nirina tuh seru jadi temen. Tapi ternyata begitu jadi pasangan menurut gue kita gak cocok gitu. Yang gue harapin dari dia beda, yang diharapin dari gue beda gitu. Makanya akhirnya udah jadi temen aja. Dan gara-gara pacaran sama Reni lo tau jalan belakang rumah gubernur ya? Gue dinas sepuluh bulan di TS7. Aman Surupati. Sebelum Ahok kesitu lo udah dulu disitu. Sebelum Jokowi. Sebelum Jokowi. Belum bapak waktu di Jakarta tinggal di TS7 gak? Iya lah saya kan gak punya rumah di Jakarta. Oh mohon maaf saya udah duluan sepuluh bulan. Lo ngapain? Macarin anak gubernur. Kita yang pasang CCTV bro. Lo yang pasang. Biar tau bapaknya pulang kapan. Jadi lo yang ini pasang CCTV. Dia pasang CCTV, kita pasang CCTV. Jadi sama-sama memata-matai. Oh dia langsung nih gue tapur. Belum pernah kan Gap? Belum. Oh gak pernah kalau misalnya bertamu beneran kan ya? Iya maksudnya selama sepuluh bulan itu. Aman. Tempat yang paling enak di rumah dinas gubernur itu dimana? Di pavilionnya. Di tempatnya Reni yang tinggal. Jadi rumah gubernur main house. Iya. Ada pavilion di sebelah kiri. Iya. Itu udah kayak rumah sendiri tapi enak gitu nyaman gitu. Berantung gak sih rumah gitu kan rumah Belanda? Kalau pavilionnya mungkin enggak. Karena mungkin kecil terus terang terus selain itu selalu dikelilingin temen-temennya jadi rame. Kalau rumah gedenya menurut gue sih pasti serem lah pasti lah. Enggap pernah liat? Enggap pernah. Oh pernah pernah sekali? Apa? Pas ngaca. Lu ngaca? Iya. Di rumah dinas gubernur? Oh setan. Setan juga gak usah nakut-nakut. Ah udah ada. Ah iya udah ada. Gua gak pernah liat. Oke nih kalau kita balik lagi ke Gempi. Kalau berandai-andai sekarang ternyata Gempi 20 tahun terus minta nikah. Nasihat apa yang bakal lu berikan sama Gempi? Aduh. Ya kalau sama Gempi sih pasti ya Gempi kalau misalnya memang ini pilihan kamu. Udah yakin ya papa asal kamu bahagia aja. Tapi kalau buat lakinya itu baru. Kalau Gempi ya penting pilihannya dia. Iya. Pokoknya kalau buat lakinya. Lu pokoknya lu nyakitin anak gue aja ya. Gua sakitinnya dua kali lu. Gua tuh bisa sayang sama orang-orang tapi bisa benci sama orang hati-hati. Jadi kalau lu bikin nangis anak gue nih. Sampai neraka gue kejar gak apa-apa nih. Bener. Pokoknya gua gak pengen ngeliat Gempi tuh sedih gitu. Berarti lu belum pernah bikin sedih cewek? Pernah. Bapaknya dia gak. Pasti pernah. Bapaknya ya. Dia pasti kayak naluri bapak kan. Kayaknya gua takut nanti masa-masa Gempi mulai SMA gitu. Itu yang paling guntang. Pasti ada yang ngapelin lah. Iya. Nanti gua kalau ngapelin pasti gua kayak yang bad boys. Gua kumpulin temen-temen gua semua di rumah. Buka. Gua tuh buka yuk. Pokoknya. Pake lu kutu. Gempi mau kemana? Rusafat ikut. Iya. Papa yang bukain mejanya tapi papa di sebelah. Bingung gak lu jaman-jaman kita kan? Pa, tahun baru mau sama temen-temen. Iya. Mau ke Bali. Coba gimana lu? Begitu itu nyampe di umurnya dia? Iya. Ya pasti. Iya kan? Boleh. Papa ikut ya. Buka kamar. Buka kamar. Connecting door. Iya. Bapaknya gini aja. Pokoknya ya pasti namanya punya anak cewek. Masih kita jagain segala macam. Walaupun ya. Ya gak tau ya kemengancaman juga beda segala macam. Tapi pasti gua sih kalau Gempi gua jagain. Tapi mungkin. Gua bakal jadi bapak yang rese kayaknya deh. Tapi dia pasti lebih pintar mengelabui bapaknya kan? Iya pasti. Sama kayak lu pintar mengelabui orang tua lu kan? Pasti kan selalu gitu. Anak kan pasti lebih pintar. Skillnya tuh kan nambah. Jamannya beda skillnya nambah. Iya tapi ya mudah-mudahan bisa terus jagain Gempi lah. Oke kita doakan saja ya saudara-saudara. Boleh tepuk tangan dulu buat Yadik Martin. Papa Gempi beserta Gempi yang punya banyak om dan tante online ya? Iya banyak. Maksudnya itu gua merasa blessing karena banyak yang sayang sama Gempi. Iya ya gara-gara Gempi tuh lu disayang netizen ya? Iya. Jadi ya gitu. Cuman maksud gua selalu gitu kalo misalnya lu sayang sama Gempi. Maksudnya jangan ngejudge ke bapak ibunya lah. Maksudnya kalo lu sayang ya support aja. Oke kalo gitu ada kutipan ga yang bikin lu? Maksudnya kutipan dari siapa yang menurut lu ini bagus banget yang buat menyemangati hidup lu selama ini? Oh kalo ini mungkin gua udah bilang berulang-ulang ya. Ini tuh moto hidup gua. Apa itu? Dalam bahasa Itali yang la vita e bella percheades. Artinya apa? Hidup indah karena hari ini. Jadi lu misalnya nih kalo besok ga ada nih. Ini is the last day. Lu pasti kan pengen bahagia kan? Lu bersyukur lu bahagia gitu. Ya udah lu nikmatin hari ini. Maksud gua tuh gitu. La vita e bella percheades. Numero un. Baik di tepuk tangan dulu saudara-saudara. Jadi apa yang kita bisa ambil dari obrolan dengan Gading Martin adalah kita harus menikmati hidup ya. Karena buat apa kerja keras kalo tidak dinikmati hidup. Bener. La vita e bella. Percheades. Percheades. Hidup ini indah karena hari ini. Jadi saudara-saudara para penonton Tripod Show nikmatilah hari ini seperti kata lagunya Project. Pop kata. Ingatlah hari ini. Nikmati hari ini sit and relax. Cocok sekali dengan semangat kita sit and relax. Dia kan sit and relax enjoy the night. Nikmati. Sekali lagi tepuk tangan untuk Gading Martin. Thank you. Thank you bro for having me. Terima kasih sudah datang Gading Martin di Tripod Show. Dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan Tripod Show. Saksikan terus Tripod Show. Bintang tamu di episode berikutnya juga akan menarik ya. Saya Soleh Solehun. Saya Gading Martin. Sampai jumpa di episode Tripod Show berikutnya. Dadah. Thank you. Nyo. 고m menc Terima kasih.